Selain gaya pakaiannya yang unik, pakaian mereka juga dihiasi dengan segala jenis binatang buas. Melihat orang-orang ini masuk, orang-orang lain di penginapan memasang ekspresi ketakutan di wajah mereka. Mereka tidak berani menatap linlong dengan senyuman menggoda di wajah mereka. Itu orang barbar utara lagi, gumam pelayan itu, tapi dia tetap tersenyum dan menyapa mereka. Ada sekitar 10 orang dalam grup ini, dan satu meja tidak dapat memenuhi semuanya. Namun, masih ada meja kosong lainnya di penginapan tersebut. Hanya saja orang-orang ini jelas tidak ingin mengalami masalah. Salah satu orang yang tampak galak menunjuk ke arah linlong dan berkata kepada pelayan, Pelayan, tolong minta anak laki-laki cantik di sebelah Anda untuk memberi jalan dan duduk di sana. Keganasan di wajahnya terlihat jelas. Jika itu adalah orang biasa, dia pasti akan ketakutan. Namun, siapakah linlong? Bagaimana dia bisa ditakuti oleh orang yang hanya terlihat mengesankan? Oleh karena itu, dia terus duduk di tempatnya, tampak dengan santai meminum teh yang baru saja dituangkan oleh pelayan untuknya. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Orang-orang di sekitarnya langsung tertarik. Meskipun mereka tidak tahu mengapa linlong begitu berani hingga tidak memberi jalan, menurut mereka, linlong akan kalah bagaimanapun caranya. Karena orang-orang ini mempunyai latar belakang yang kuat. Ini, melihat linlong tidak berniat pergi, pelayan itu langsung berada dalam posisi yang sulit. Bagaimanapun, dia baru saja menerima batangan perak dari pihak lain. Apa yang salah? Melihat pelayan itu sebenarnya ragu-ragu, wajah orang yang tampak galak itu langsung menjadi gelap. Dia mengangkat tangannya sedikit, seolah dia akan menamparkan pelayan itu. Pelayan itu langsung berkeringat dingin. Saat itu, dia tidak berani ragu lagi. Dia segera berbalik dan berkata kepada linlong di belakangnya, Tuan, bisakah Anda pergi ke sana? Ke sana. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke meja kosong di sisi lain. Namun, jelas tidak senyaman duduk di sini. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Linlong berkata dengan tenang, tapi matanya menatap pria berwajah galak itu. Tidak, maka Anda kurang beruntung. Pria itu mencibir. Bukan hanya dia, orang lain di kelompoknya juga menatap linlong dengan tatapan tidak ramah. Begitu dia selesai berbicara, pria itu langsung menarik pelayan di antara dia dan linlong. Jelas sekali dia ingin menjadikan pelayan itu sebagai contoh bagi orang lain. Pelayan yang terjebak di antara mereka berdua tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana dia bisa mengira bencana seperti itu akan tiba-tiba muncul. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Namun, dia hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin dia bisa memblokir serangan mendadak dari seorang seniman bela diri yang kuat? Namun, saat pria kekar berwajah galak itu hendak menangkap pelayan itu, sebuah kekuatan telapak tangan tiba-tiba datang dari belakang pelayan itu. Terlebih lagi, kekuatan telapak tangan ini tidaklah kecil, langsung menghempaskan pria kekar yang tampak garang itu ke meja di belakangnya. Seperti yang terjadi secara tiba-tiba, orang-orang yang bersama pria itu tidak dapat menghentikannya sama sekali. Mereka hanya bisa menyaksikan meja yang mereka duduki langsung hancur berkeping-keping. Sobat, kahlianmu tidak buruk. Kami semua salah menilai kamu. Di antara sekelompok orang, ada seorang pria berwajah menyeramkan yang memandang Linlong dan berkata dengan dingin. Pria berwajah garang yang terjatuh ke tanah berada di alam master bela diri tingkat menengah. Dia langsung dirobohkan oleh Linlong dengan serangan telapak tangan. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Linlong. Terima kasih telah mengizinkanku menang, kata Linlong dengan tenang. Saat dia berbicara, dia perlahan kembali ke tempat duduknya. Sikapnya yang tenang membuat ekspresi orang di depannya kembali berubah. Ini karena Linlong sama sekali tidak menganggapnya serius. Bagaimana mereka, sekte seribu binatang yang bermartabat, bisa dipermalukan seperti ini? Ekspresi pria berpenampilan seram itu langsung berubah. Sobat, kahlianmu lumayan, tapi tidak baik menjadi terlalu sombong. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang di penginapan tiba-tiba mendengar suara mendengung aneh di sekitar pria yang tampak menyeramkan itu. Segera setelah itu, sejumlah besar bayangan hitam tiba-tiba muncul di kehampaan di depan pria berwajah menyeramkan itu. Begitu banyak lebah pembunuh. Orang-orang di penginapan yang melihat apa itu langsung berteriak kaget. Aku tidak mengira sekte seribu binatang akan memiliki orang berkemampuan seperti itu yang bisa mengendalikan begitu banyak lebah pembunuh, kata seseorang yang berpengetahuan dengan takjub. Tidak peduli seberapa kuatnya killer B ini, mereka tidak bisa menghadapi pemuda itu, kan? Lagipula, kekuatan yang diatunjukkan barusan tidak biasa, kata orang di sebelah orang tersebut. Kau tidak mengetahui hal ini, tapi lebah pembunuh ini telah diberi makan dan dilatih oleh orang-orang dari sekte seribu binatang. Siapa yang tahu berapa kali kekuatan mereka meningkat? Dalam situasi seperti ini, bahkan seorang Raja Beladiri pun tidak akan mampu untuk menghentikan mereka jika mereka tidak mempunyai kemampuan, kata orang yang berbicara sebelumnya. Jadi begitu, orang di sebelahnya segera memperlihatkan wajah terkejut. Dengan suara yang terkejut, pria yang tampak menyeramkan itu mengungkapkan ekspresi bangga. Kemudian, dia berkata, Sobat, jika kamu dapat meminta maaf dan mengganti kerugian kami, aku akan memaafkanmu kali ini. Jika tidak, dia bisa melihat bahwa Linlong memiliki tingkat kekuatan tertentu, jadi dia tidak berani terlalu memaksa. Namun, dia salah. Kesalahannya adalah memprovokasi orang seperti Linlong. Oh, bagaimana jika aku tidak meminta maaf? Linlong berkata perlahan. Jika kamu tidak meminta maaf, maka aku hanya bisa. Orang yang tampak menyeramkan itu mengerutkan alisnya. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, lebah pembunuh telah mengepung Linlong dengan suara mendengung. Killer Bee yang padat membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Mereka yakin bahwa mereka tidak bisa menghindari serangan Killer Bee's. Namun yang mengejutkan semua orang adalah dalam situasi seperti itu, Linlong masih terlihat sangat tenang. Tenang sampai sombong karena dia malah tidak berdiri. Dia hanya dengan santai melambaikan tangan kanannya. Pemuda ini sombong sekali, tapi dia bisa hidup lama sekali. Benar-benar di luar dugaan, cukup banyak orang yang berpikir dalam hati. Namun, mereka sekali lagi tercengang. Ini karena mereka menemukan bahwa serangan Linlong, yang sepertinya dilontarkan begitu saja olehnya, sebenarnya disertai dengan nyala api kemasan yang samar-samar. Di dalam api itu, lebah pembunuh yang menyebabkan ekspresi banyak orang berubah langsung terbunuh. Mereka sama sekali tidak menimbulkan ancaman apapun terhadap Linlong. Api spiritual, itu api spiritual. Seseorang segera berteriak. Pada saat inilah orang yang tampak menyeramkan itu tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. Lebah pembunuh ini diberi makan dengan darahnya sendiri dan dikendalikan oleh kemauannya. Jika mereka terluka, hal itu secara alami akan mempengaruhi dia, yang memiliki hubungan dekat dengan mereka. Namun dia tidak berani gegabuh. Dia langsung melambaikan tangannya dan memanggil kembali killer B yang tersisa. Namun, setelah diserang oleh api spiritual lawan, jumlah lebah pembunuh yang dipanggil kembali sangatlah menyedihkan. Melihat pemandangan ini, orang berpenampilan seram itu ingin menangis namun tidak mengeluarkan air mata. Dibandingkan dengan luka di tubuhnya, hilangnya lebah pembunuh ini membuatnya merasa lebih buruk. Wajah orang lain dari sekte seribu binatang juga sangat jelek. Mereka tahu betapa kuatnya lebah pembunuh yang telah dimurnikan berkali-kali ini. Api spiritual yang normal tidak akan mampu menyebabkan kerusakan sebesar itu pada lebah pembunuh ini. Siapa sangka serangan biasa dari lawan akan langsung menimbulkan damage sebesar itu? Hanya bisa dikatakan bahwa api spiritual lawan bukanlah api spiritual biasa. Sobat, api spiritualmu benar-benar kuat. Namun, untuk menyerang lebah pembunuh sekte seribu binatangku seperti ini, bukankah kamu terlalu meremehkan sekte seribu binatang kami? Pada saat itu, satu-satunya lelaki tua dari sekte seribu binatang berkata dengan wajah muram. Wajah lelaki tua itu tampak sangat biasa, dan dia sangat rendah hati. Hanya ketika dia berbicara, kerumunan di sekitarnya sepertinya menyadari bahwa ada orang seperti itu. Melihat lelaki tua itu, seseorang langsung berteriak kaget. Sepertinya ini adalah tetua Lian He dari sekte seribu binatang. Penatua Lian He, Anda sedang berbicara tentang penatua Lian He yang bertarung melawan lima martial lord sendirian. Benar, itu dia. Kamu tidak akan salah, kan? Tidak salah lagi, sekte kita pernah melakukan pertukaran dengan sekte seribu binatang sebelumnya, dan aku pernah melihatnya di pertemuan pertukaran itu. Orang sebelumnya berkata dengan sangat pasti. Mendengar kata-katanya, kerumunan di tempat kejadian sekali lagi menatap lelaki tua itu. Mereka tidak menyangka lelaki tua biasa-biasa saja itu menjadi orang seperti itu, dan terlebih lagi, mereka tidak menyangka sekte seribu binatang akan mengirimnya keluar kali ini. Tampaknya kali ini, pemuda itu sudah dikutuk. Saat itu, mereka semua berpikir seperti itu di dalam hati mereka. Meskipun Heli telah menggunakan beberapa trik untuk mengalahkan lima martial lord saat itu, itu tidak bisa menyembunyikan kekuatan dari kekuatannya. Selain itu, setelah bertahun-tahun, siapa yang tahu seberapa besar kekuatannya telah meningkat. Merawat orang seperti Linlong hanyalah hal yang mudah. Sekte seribu binatang. Di mataku, itu hanyalah sekolah kecil yang bahkan tidak layak untuk disebutkan. Saat kerumunan di sekitarnya terus terkejut, Linlong masih memasang ekspresi sangat tenang. Mendengar kata-kata Linlong, semua orang di tempat kejadian tersentak karena sekte seribu binatang bukanlah sekolah kecil. Meskipun cara mereka menghadapi musuh membuat orang-orang dari wilayah utara merasa jijik, hal itu tidak bisa menyembunyikan kekuatan dari kekuatan mereka. Kali ini, sekte seribu binatang adalah salah satu kekuatan yang diundang oleh Istana Lingqiao. Jika bukan karena kekuatan mereka yang kuat, dengan kebanggaan kepala Istana Lingqiao, Qianping, dia tidak akan mengundang orang-orang dari sekte seribu binatang untuk berpartisipasi. Namun pada saat itu, pemuda di depan mereka sebenarnya sedang meremehkan sekte seribu binatang. Mereka merasa terkejut. Dalam beberapa sudut pandang mereka, tindakan Linlong yang meremehkan mereka berarti dia tidak tahu seberapa tinggi langit. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Linlong pernah menjadi identitas Kaisar Wu? Dalam kehidupan sebelumnya, seluruh sekte seribu binatang dihancurkan oleh Linlong sendiri. Dalam kehidupan ini, Linlong telah memperoleh begitu banyak peluang. Kekuatannya berkali-kali lebih kuat daripada kehidupan sebelumnya, jadi mengapa dia menaruh sekte seribu binatang di matanya? Meskipun kekuatan seluruh sekte seribu binatang berkali-kali lebih kuat darinya, dia tetap tidak menaruh perhatian pada mereka. Nak, jangan terlalu sombong. Nak, biarkan orang-orang dari sekte seribu binatang mengajarimu bagaimana menjadi manusia. Dalam sekejap, orang-orang dari sekte seribu binatang dengan marah meneriaki Linlong. Jika bukan karena contoh orang itu barusan, mereka pasti akan menyerangnya bersama-sama. Ekspresi lelaki tua itu juga sangat jelek. Dia memberi isyarat tangan untuk memberi isyarat agar murid sektenya agar tenang, lalu menatap Linlong dan dengan dingin berkata, Nak, aku akan membiarkanmu merasakan konsekuensi dari tidak mengetahui seberapa tinggi langit. 242 Tepat ketika semua orang mengira Linlong akan diberi pelajaran, beberapa orang tiba-tiba masuk ke penginapan. Kemunculan tiba-tiba orang-orang ini menyebabkan semua orang sangat kecewa. Jika orang-orang ini adalah orang biasa, tentu saja mereka tidak akan bisa menghentikan pertarungan yang akan segera terjadi. Namun, lelaki tua yang memimpin mereka bukanlah orang biasa. Dia adalah penatua Gu Yun dari Istana Cakrawala yang mengjulang. Gu Yun memiliki penampilan yang benar. Saat dia masuk, dia langsung meneriaki orang-orang dari sekte 10.000 binatang, siapa yang berani berperilaku kejam di wilayah Istana Cakrawala mengjulang. Ketika pandangannya berhenti pada wajah Lian He, dia segera berkata dengan ekspresi terkejut, jadi itu penatua Lian He. Penatua Gu Yun, sudah lama tidak bertemu. Lian He membuang ekspresi dingin di wajahnya dan berkata pada Gu Yun sambil tersenyum. Sepertinya mereka berdua adalah kenalan lama. Saat semua orang mengira Gu Yun, yang mengenal Lian He, dengan sengaja akan menimbulkan masalah bagi Lin Long, ekspresi Gu Yun berubah serius lagi. Elder Lian He, Istana Cakrawala mengjulang tidak mengizinkan perkelahian pribadi. Bolehkah saya tahu apa yang terjadi dengan Anda, Elder Lian He? Penatua Lian He sepertinya tidak memiliki niat untuk menyinggung penatua Gu Yun, jadi dia tersenyum dan berkata, Penatua Gu Yun, kami hanya berdebat dengan adik kecil ini. Ini bukan masalah besar. Itu bagus. Penatua Gu Yun menganggupkan kepalanya, lalu ekspresinya berubah lagi. Namun, aku harap tetua Lian He akan mengingat hal ini. Bagaimanapun, penguasa Istana tidak ingin terjadi apapun selama kompetisi. Penatua Gu Yun, jangan khawatir. Kami, Sekte 10.000 Binatang, adalah tamu. Kami secara alami akan mengingat permintaan Istana Cakrawala mengjulang. Lian dia tersenyum. Baiklah, itu saja. Gu Yun, ada yang harus kulakukan, jadi aku pamit dulu. Setelah mengatakan itu, Gu Yun menoleh ke yang lain dan berkata, Semuanya, bersenang-senanglah. Aku akan pergi dulu. Penatua Gu, kamu terlalu sopan. Semua orang buru-buru menjawab. Setelah itu, Gu Yun meninggalkan penginapan. Sejak Gu Yun muncul dan memperingatkan mereka, orang-orang dari Sekte 10.000 Binatang secara alami tidak berani bertindak gegabuh. Di bawah penataan penginapan, mereka nyaris tidak bisa berkumpul di sekitar dua meja. Namun, dari cara mereka memandang Lin Long, semua orang tahu bahwa masalah ini belum selesai. Kudengar orang-orang dari Sekte 10.000 Binatang suka menyerang musuh mereka secara diam-diam. Sepertinya masalah ini baru saja dimulai. Itu benar, anak itu menyinggung orang-orang dari Sekte 1.000 Binatang. Bahkan jika dia tidak mati, dia masih akan kehilangan lapisan kulitnya. Menurutku, kita sebaiknya bertarung di sini saja. Dengan begitu, orang-orang dari Sekolah Wanshou mungkin tidak berani menyerang kita dengan kejam, tapi jika mereka menusuk kita dari belakang, mereka pasti akan mati. Orang-orang di sekitar mereka saling berbisik. Namun, mereka mengagumi kenyataan bahwa Lin Long, orang yang terlibat, masih tidak takut. Seolah-olah orang yang baru saja dia sakiti bukanlah siapa-siapa. Mungkinkah pemuda ini memiliki latar belakang yang kuat? Jika dia memiliki latar belakang yang kuat, dia tidak akan datang sendiri. Iya, menurutku, dia bahkan tidak tahu seberapa kuat Sekte 1.000 Binatang. Pada saat dia merasakan kekuatan Sekte 1.000 Binatang, sudah terlambat untuk menyesal. Orang-orang di sekitar mereka masih berdiskusi dengan suara pelan, dan kedua pihak yang terlibat sepertinya menangani hal-hal di atas meja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanya orang-orang dari Sekte 1.000 Binatang yang sesekali memperlihatkan kilatan tak menyenangkan di mata mereka, memberi tahu orang-orang di sekitar mereka apa yang terjadi di sini. Setelah makan dan minum sepuasnya, Lin Long menjadi orang pertama yang berdiri. Setelah dia membayar tagihan dan keluar dari penginapan, orang-orang dari Sekte 1.000 Binatang juga mengikutinya. Situasi ini tentu saja membenarkan dugaan orang-orang yang hadir. Namun, tidak ada yang berani mengikuti mereka. Lagipula, orang-orang dari Sekte 1.000 Binatang bukanlah orang-orang yang bisa mereka sakiti. Di bawah pimpinan Lian He, orang-orang dari Sekte 1.000 Binatang mengikuti di belakang Lin Long. Yang mengejutkan mereka adalah Lin Long tidak memilih berjalan ke kota Yue Utara meskipun dia tahu ada orang yang mengikutinya. Sebaliknya, dia memilih untuk keluar dari kota Yue Utara. Mungkinkah anak ini benar-benar tidak takut? Lian dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir seperti itu. Namun, ketika dia memikirkan kekuatannya sendiri dan kekuatan Sekte 1.000 Binatang, dia merasa kekhawatirannya tidak diperlukan. Anak ini sebenarnya berani keluar dari sini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Nanti, aku pasti akan menguliti anak ini hidup-hidup. Tidak ada di antara kalian yang menghentikanku. Orang dengan ekspresi seram berkata dengan penuh kebencian. Lebah pembunuhnya membutuhkan waktu 8 tahun untuk disempurnakan. Tidak diketahui berapa banyak usaha dan uang yang telah dia habiskan, tapi Lin Long telah menghancurkan 70% hingga 80% di antaranya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Jangan khawatir, kakak senior Tang Yu. Kami pasti akan mengizinkanmu memilikinya. Orang-orang dari Sekte 1.000 Binatang berani berdiskusi di belakang Lin Long. Tampaknya mereka sudah merasa bahwa menjatuhkan Lin Long adalah hal yang pasti. Setelah berbelok beberapa kali keluar kota Yue Utara, Lin Long tiba di suatu tempat di mana dia hanya bisa melihat salju putih di mana-mana. Dia bahkan tidak bisa melihat tembok kota Yue Utara. Lin Long berhenti. Ketika dia melihat bahwa itu adalah area terbuka dan tidak ada penyergapan di sekitarnya, hati Lian Hei yang sedikit khawatir menjadi benar-benar tenang. Nak, kamu benar-benar berani memprovokasi orang-orang dari Sekte 1.000 Binatang kami. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Nak, jika kamu berlutut dan bersujud kepada kami, mungkin penatua Lian Hei akan melepaskanmu. Jika tidak, kamu akan berada dalam masalah besar. Nak, kamu pasti belum tahu bagaimana rasanya digigit ribuan semut. Nanti aku biarkan kamu mencicipinya. Melihat Lin Long berani berhenti, orang-orang dari Sekte 1.000 Binatang dengan marah meneriakinya setelah beberapa saat keheranan. Mereka hanya bisa berbicara. Bagaimanapun, senior tertua mereka dengan mudah dikalahkan oleh Lin Long sekarang. Mereka tidak mengira bisa mengalahkannya. Namun, hanya karena mereka tidak bisa mengalahkannya bukan berarti penatua Lian Hei tidak bisa mengalahkannya. Bagaimanapun juga, kekuatan tetua Lian Hei sudah terlihat jelas bagi semua orang, dan dia sudah mencapai level Marsial Lord tingkat menengah. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan pemuda di depan mereka. Di mata mereka, kekuatan Lin Long paling banyak berada di alam master bela diri tingkat 9. Elder Lian Hei, serang. Jangan biarkan lalat ini terus berceloteh. Lin Long tidak repot-repot memperhatikan orang-orang itu. Dia mengalihkan pandangannya ke arah penatua Lian Hei dan berkata. Wajah penatua Lian Hei menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Anak muda, kamu benar-benar berani. Hari ini, saya akan memberimu pelajaran menggantikan orang yang lebih tua. Saat suaranya memudar, penatua Lian Hei segera mengambil dua langkah ke depan dan menggunakan keterampilan bela dirinya sendiri, mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Lin Long. Ki yang kuat menyebabkan udara di sekitarnya bergetar. Serangan seorang Marsial Lord memang luar biasa. Merasakan kekuatan dari kekuatan penatua Lian Hei, orang-orang dari sekte seribu binatang yang belum pernah melihat serangan penatua Lian Hei semuanya berseru kagum. Lin Long tersenyum tipis ketika dia melihat serangan telapak tangan pihak lain datang ke arahnya. Dia juga mengirimkan serangan telapak tangan ke pihak lain. Ketika kedua telapak tangan bertabrakan, Lin Long terpaksa mundur selusin langkah, sementara penatua Lian Hei tidak bergerak sedikitpun. Berpikir bahwa penatua Lian Hei lebih unggul, orang-orang dari sekte seribu binatang segera bersorak. Namun, sorak-sorai mereka berhenti tiba-tiba karena penatua Lian Hei tiba-tiba berteriak. Marsial Lord, kamu sudah menjadi Marsial Lord. Apa, bocah ini sudah menjadi Marsial Lord di usia yang begitu muda? Mendengar kata-kata penatua Lian Hei, yang lain saling memandang. Karena perhatian mereka tertuju pada Lian Hei barusan, mereka tidak menyadari betapa kuatnya pemuda itu. Siapa sangka dia adalah seorang Marsial Lord? Namun, sepertinya kamu hanyalah seorang Marsial Lord tahap awal. Kamu sama sekali bukan tandinganku, kata tetua Lian Hei dengan tenang setelah terkejut. Dari segirana, Marsial Lord tingkat menengahnya beberapa tingkat lebih tinggi dari lawannya. Selain itu, dia masih punya kartu truf. Jadi, meskipun dia tahu lawannya memiliki api spiritual, di matanya, dia masih bukan tandingannya. Segera setelah itu, penatua Lian Hei maju sekali lagi. Dengan sangat cepat, keduanya saling bertukar selusin pukulan. Namun, semakin banyak penatua Lian Hei bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Bukan karena dia belum pernah bertarung melawan ahli api spiritual sebelumnya, namun kekuatan api spiritual lawannya benar-benar melampaui ekspektasinya. Tak hanya itu, energi lawannya seolah tak ada habisnya dan terus berkembang tanpa akhir. Meskipun dia menggunakan api spiritual yang menghabiskan banyak kimendalam, tidak ada tanda-tanda kekurangan kimendalam. Lian Hei awalnya ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghabiskan energi lawannya sepenuhnya, tapi sekarang, sepertinya sebelum lawannya selesai, dia akan menjadi lampu tanpa minyak. Bagaimana anak nakal ini bisa melakukan itu? Lian Hei terkejut tanpa henti karena dia telah hidup begitu lama, namun dia belum pernah melihat situasi seperti ini. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Linlong mengembangkan teknik paling luar biasa di seluruh benua mutian, catatan dan tian? Tentu saja, dan tian rekod saja tidak dapat melakukan hal itu. Lagi pula, bagi orang normal, api spiritual menghabiskan terlalu banyak kimendalam. Satu-satunya hal yang memungkinkan Linlong melakukan itu adalah teknik tubuh. Teknik tubuh memungkinkan api spiritual menjadi satu dengan tubuh Linlong. Dalam situasi seperti itu, konsumsi kimendalam dari api spiritual secara alami bahkan lebih rendah. Aku tidak bisa terus membuang-buang energiku pada bocah ini. Sambil berpikir, Lian Hei segera mendorong Linlong menjauh dengan telapak tangannya. Melihat pemandangan seperti itu, orang-orang di sekitar sekolah seribu binatang yang telah mendukung penatua Lian Hei agak bingung. Di mata mereka, jelas penatua Lian Hei yang memaksa lawannya mundur selangkah demi selangkah. Siapa yang mengira bahwa penatua Lian Hei akan melepaskan keuntungan seperti itu? Apa yang dilakukan penatua Lian Hei? Saat mereka bingung, Lian Hei tiba-tiba menggumamkan sesuatu. Segera setelah itu, spirit bis yang dia tempatkan di runik spatial ring dilepaskan olehnya. Melihat binatang roh yang tampak seperti harimau, namun memiliki tubuh ramping seperti macan tutul, orang-orang dari sekolah seribu binatang bahkan lebih tercengang. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa penatua Lian Hei bahkan akan melepaskan binatang rohnya. Mereka tahu betul bahwa jika dia tidak bertemu lawan yang sangat kuat, penatua Lian Hei sama sekali tidak akan melepaskan binatang rohnya. Kita harus tahu bahwa alasan mengapa penatua Lian Hei mampu bertarung melawan lima raja bela diri sepenuhnya karena binatang roh ini. Itu bukan binatang roh biasa. Namun, bagaimana mungkin pemuda yang dipaksa mundur oleh penatua Lian Hei membiarkan penatua Lian Hei melepaskan binatang roh seperti itu? Orang-orang itu benar-benar bingung. 243 Apa yang tidak diharapkan oleh orang-orang dari sekolah seribu binatang adalah setelah melihat binatang roh, pemuda di depan mereka tiba-tiba tertawa keras setelah tertegun sejenak. Alasan mengapa Lin Long tertawa sangat sederhana. Itu karena dia menemukan bahwa binatang roh sebenarnya adalah varian dari binatang ganas kuno, binatang api mengamuk. Melihat situasi binatang roh saat ini, penatua Lian Hei jelas tidak tahu apa bedanya. Penatua Lian Hei mengabaikan tawa Lin Long dan tiba-tiba menunjuk ke arah Lin Long. Setelah menerima perintah, Raging Flambis segera menerkam ke arah Lin Long. Lin Long memahami Raging Flambis lebih baik dari orang lain. Tubuh mereka gesit, dan mereka unggul dalam pertarungan jarak dekat. Bagian yang paling kuat adalah gigi mereka. Itu adalah gigi yang bisa langsung menggigit armor yang terbuat dari energi yang sangat besar. Selain itu, kekuatan pertahanan mereka juga sangat kuat. Seringkali, bahkan setelah dipukul di kepala, mereka masih baik-baik saja. Justru karena itu, mereka sering menggunakan cara bertarung yang akan merugikan kedua belah pihak. Bagi mereka yang memiliki kulit tebal, penderitaan seperti itu hanyalah masalah kecil. Yang terluka biasanya adalah lawan mereka. Saat itu, Lin Long juga akhirnya mengerti kenapa orang-orang di kedai mengatakan Lian Hei memiliki kemampuan untuk mengalahkan lima Martial Lord. Agaknya, itu karena Raging Flambis. Dengan karakteristik khusus dari Raging Flambis, dia mengalahkan lima Martial Lord satu per satu ketika mereka lengah. Atau yang lain, dengan kekuatan yang elder Lian Hei tunjukkan barusan, sepertinya dia bahkan tidak akan mampu mengalahkan dua Martial Lord. Namun, bagian terkuat dari Raging Flambis bukanlah itu. Itu adalah kemampuan mereka untuk menstimulasi energi mendalam di tubuh mereka, menyebabkan permukaan tubuh mereka membentuk api biru yang kuat dengan kekuatan ofensif yang sangat kuat. Tapi yang jelas, Raging Flambis saat ini tidak bisa melakukan itu. Untuk sebagian besar, kemampuannya seperti itu berhubungan dengan tuannya. Dengan kata lain, Penatua Lian Hei bahkan tidak tahu bahwa binatang roh yang dia tunggangi adalah varian dari binatang ganas kuno, binatang api mengamuk. Tentu saja, dia bahkan tidak bisa berbicara tentang menstimulasi api di tubuhnya. Kemunculan Raging Flambis biasa sangat berbeda dengan varian Raging Flambis. Perbedaannya adalah tubuh Raging Flambis bahkan lebih besar, sangat mirip dengan harimau. Itu tidak seperti varian tubuh Raging Flambis yang jelas sedikit lebih kecil. Karena itu, Penatua Lian Hei tidak tahu bahwa itu adalah senogenik binatang api kuno. Jika dia tahu, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk mengaktifkan api biru senogeneik binatang api. Di permukaan, kekuatan Raging Flambis seharusnya hampir sama dengan Marsial Lord tingkat menengah. Selain karakteristik khusus pada tubuhnya, itu tidak hanya setara dengan Marsial Lord tingkat menengah. Jadi, saat melihat serangan Raging Flambis, Linlong tidak berani gegabuh. Dia segera mengeluarkan Pedang Dewa Matahari Ungu. Saat Pedang Ilahi Matahari Ungu muncul, tanda yang terus berkedip di tubuhnya dan yang kimurni yang kuat segera membuat orang-orang di sekitar dari sekte binatang segudang sangat iri. Ya ampun, ini Pedang Rune. Lagipula, itu bukan Pedang Rune biasa. Mata orang-orang yang mengetahui barang-barang mereka berbinar. Sialan, dia sudah menjadi Marsial Lord di usia yang sangat muda, dan dia bahkan memiliki talismen swat seperti itu. Itu benar-benar membuat seseorang iri. Apa yang membuatmu iri? Ketika Penatua Lian He mengalahkannya, bukankah semua ini akan menjadi milik kita? Saat orang-orang menyaksikan dengan tatapan iri, binatang api mengamuk sudah menggigit Linlong. Linlong segera menggunakan teknik pedang yang dia pahami dari Demon Suppression Pagoda. Tak hanya itu, ia bahkan mengaktifkan Ice Spirit Fire di tubuhnya. Setelah api roh es digunakan, suhu dalam radius 100 kaki segera turun lebih jauh lagi. Orang-orang dari Sekte 10.000 binatang, yang tidak takut dingin, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Nyatanya, uap air yang mereka hembuskan langsung membeku menjadi pecahan es kecil di udara dan langsung jatuh ke tanah. Adegan itu menyebabkan orang-orang dari Sekte Miriat Beast tercengang. Mereka tidak mengira api spiritual Linlong sekuat itu. Terutama murid dari Sekte Miriat Beast yang mengeluarkan killer bee miliknya. Dia bahkan lebih takut karena jika api spiritual yang digunakan Linlong berada pada level itu, lebah pembunuhnya akan mati beku. Luar biasa dari api spiritual Linlong menyebabkan tatapan Penatua Lian He berkontraksi tanpa sadar. Namun, dia masih percaya diri pada binatang rohnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa di saat berikutnya, binatang roh yang awalnya sangat ganas menerkam ke arah Linlong benar-benar menghentikan tubuhnya di udara. Setelah mendarat di tanah, seluruh tubuhnya gemetar, lalu berlari kembali dengan ekor di antara kedua kakinya. Meringkuk tanpa perlawanan. Melihat itu, semua orang tercengang. Mereka sama sekali tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Meskipun api spiritual Linlong tidak biasa, binatang roh masih merupakan eksistensi kuat yang bertarung melawan beberapa raja bela diri. Bagaimana mereka bisa mengira kalau ia akan ketakutan sampai ke keadaan seperti itu hanya dengan satu serangan? Linlong diam-diam menganggupkan kepalanya. Dalam ingatannya, binatang api mengamuk takut akan api spiritual yang memiliki atribut S yang kuat. Dia tidak berani yakin 100% tentang hal itu, tapi siapa sangka begitu dia menggunakannya, binatang api mengamuk itu akan sangat ketakutan hingga dia mengencingi celananya. Setelah ekspresi penatua lian-he berubah, dia segera mulai melantunkan mantra lagi. Di bawah kendalinya, raging flembis yang awalnya gemetar ketakutan menjadi sangat ganas lagi. Linlong, yang sudah sangat akrab dengan teknik penjinakan binatang, langsung mengetahui niat penatua lian-he. Metode itu bagus, tapi ada kelemahannya. Metode ini bagus, tetapi memiliki kelemahan tertentu. Makhluk roh akan kehilangan sejumlah spiritualitas dalam proses dikendalikan. Pria dan binatang itu dengan cepat mulai bertarung lagi. Kekuatan linlong sendiri secara alami lebih lemah daripada raging flembis, tetapi dengan tambahan valetsun divine sword dan spiritual fire, serta pengekangan alami spiritual fire terhadap raging flembis, saat pertempuran dimulai, raging flembis segera ditekan oleh linlong. Metode saling menghancurkan dari raging flembis tidak dapat digunakan karena linlong, yang mengetahui segalanya tentang hal itu, tidak akan memberikannya kesempatan seperti itu. Tentu saja, meski benar-benar menemukan peluang seperti itu, linlong tidak akan khawatir. Lagi pula, cian spirit armor di tubuhnya serta teknik tubuh yang baru saja diaterobosan tidak akan memberikan peluang apapun. Melihat raging flembis dalam posisi yang tidak menguntungkan dan bahkan tidak dapat menggunakan metode saling menghancurkan, Penatua Lian Hei, yang mengendalikan raging flembis di samping, secara alami merasa cemas tanpa henti. Tapi karena raging flembis telah ditembaki sepenuhnya, mustahil baginya untuk lolos dari pertempuran. Jadi, dia hanya bisa khawatir tanpa daya. Adapun orang-orang di samping, mereka benar-benar tercengang. Mereka sama sekali tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Mungkinkah kekuatan pemuda itu sudah lebih kuat dari lima martial lord? Mereka, yang tidak mengetahui cerita di dalamnya, mau tidak mau pemikiran seperti itu muncul di benak mereka. Kemudian, setelah sekitar 20 gerakan, Linlong memahami salah satu kelemahan binatang api mengamuk. Pedang ilahi matahari ungu di tangan Linlong bergetar, dan energi mendalam yang kuat yang mengandung api spiritual es langsung menghantam kepala binatang api mengamuk itu, membuatnya tak sadarkan diri. Melihat itu, Lian Hei yang merasa situasinya buruk, segera bergegas menghampiri. Namun, bagaimana Linlong bisa memberinya kesempatan seperti itu? Bahkan sebelum Lian Hei bergegas mendekat, Linlong sudah mengambil raging flambis dan memasukkannya ke dalam runik spatial ring. Ketika Lian Hei mulai mengaktifkan kekuatan telapak tangannya, sayap biru di punggungnya bersinar, dan di bawah tatapan takjub sekelompok besar orang, dia terbang ke langit. Sial, bocah ini bisa mengubah Doki menjadi bulu. Saya yakin. Sekelompok orang berteriak dengan keheranan yang tiada taraf. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Linlong bisa mengubah Doki menjadi bulu, kekuatan yang ditunjukkan Linlong membuat mereka iri tanpa henti. Sial, Penatu Alian Hei hanya bisa dengan keras mengutuk ke arah Linlong menghilang. Pada saat itu, dia bahkan berpikir untuk menangis. Binatang roh telah mengikutinya entah berapa tahun, dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya untuknya. Siapa sangka ia akan ditundukkan dan dibawa pergi oleh seorang pemuda yang muncul entah dari mana? Bagaimana mungkin dia tidak marah dengan hasil seperti itu? Setelah terbang ke langit, Linlong segera menelan pelet energi yang sangat besar. Hanya setelah terbang jauh dan memastikan bahwa orang-orang dari sekolah seribu binatang tidak mengikutinya barulah dia turun ke dalam hutan. Setelah turun, dia melepaskan roh monyet. Setelah memberikan beberapa instruksi, roh monyet dengan cepat berlari ke arah di mana orang-orang dari sekolah seribu binatang berada. Dengan sangat cepat, ia menghilang di tengah salju yang tak terbatas. Alasan mengapa Linlong pergi sepenuhnya karena dia tidak ingin bertarung langsung dengan Penatua Lian He. Lagi pula, dia telah bertarung dengan Flame Beast untuk waktu yang lama. Dia telah menghabiskan banyak kekuatan fisik dan energi mendalamnya. Dia mungkin belum tentu cocok untuk Penatua Lian He yang ingin bertarung dengan nyawanya dipertaruhkan. Setelah itu, dia menemukan tempat yang tenang dan mengeluarkan Flame Beast yang dia tempatkan di Rune Spatial Ring. Apa yang ingin dia lakukan adalah menggunakan Beast Taming Art untuk sepenuhnya menundukkan Flame Beast. Dia tidak ingin bertarung dengan Flame Beast lagi setelah dia bangun. Sebagai musuh kecil Linlong di kehidupan sebelumnya, Linlong secara alami memahami sekolah seribu binatang dengan sangat baik. Sebagian besar binatang roh mereka diberi sari darah mereka sendiri. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menundukkan binatang roh tersebut dan memperlakukannya sebagai miliknya. Namun, Linlong tidak khawatir saat ini karena dia memiliki seni menjinakkan binatang. Seni menjinakkan binatang ini berada di atas semua seni menjinakkan binatang lainnya. Dengan seni menjinakkan binatang ini, dia tidak perlu khawatir tidak dapat menghilangkan tanda yang ditinggalkan oleh Penatua Lian He pada binatang api mengamuk. Namun, dibutuhkan banyak usaha untuk melakukannya. Namun dibandingkan dengan keuntungan mendapatkan Flame Beast, biayanya tidak layak untuk disebutkan. Pertama, dia mengeluarkan ramuan khusus dan memberikannya ke Flame Beast. Kemudian, dia mengeluarkan bahan-bahan yang telah dia beli sebelumnya untuk mengkonfigurasi tinta untuk menggambar garis Sutra Rune. Dia menghabiskan banyak waktu untuk mengkonfigurasi bahan-bahan ini menjadi tinta untuk menggambar garis Sutra Rune. Kemudian, dia menggunakan belati untuk memotong ujung jari telunjuknya dan meneteskan darahnya ke dalam tinta. Setelah mencampurkannya secara merata, dia mulai membuat sketsa Rune Array kecil di tanah di depannya. Segera, Rune Array seperti itu dibuat olehnya. Keseluruhan prosesnya tampak sederhana, tetapi ini memanfaatkan kemahiran Linlong di kehidupan sebelumnya. Jika dia tidak begitu mahir, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk membuat sketsa Rune Array yang sederhana. Setelah itu, dia menempatkan Raging Flame Beast di Array rahasia kecil. 244 Setelah waktu yang tidak diketahui, di bawah pengaruh runik Array, Raging Flame Beast perlahan-lahan terbangun. Namun, kesadarannya tampaknya tidak terlalu jelas. Ini karena efek pil yang diberikan Linlong sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membingungkan sifat dari Raging Flame Beast. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk menundukkannya. The Raging Flame Beast berjalan bola balik di Rune Array kecil. Kelihatannya berkepala kacau, tapi sangat ganas. Melihat waktunya telah tiba, Linlong menggunakan belati untuk memotong jari telunjuk kanannya dan memasukkan tangannya ke dalam Rune Array. Begitu tangannya meraih Runik Array, bau darah segera menarik perhatian Raging Flame Beast. Tiba-tiba ia menoleh dan menggigit jari telunjuk Linlong tanpa peduli. Melihat penampilannya, secara alami ia ingin menggigit jari telunjuk Linlong, tetapi di bawah pengaruh Runik Array, ia tidak dapat melakukan ini sama sekali. Ia hanya bisa menyedot darah di jari Linlong. Inilah efek yang diinginkan Linlong. Setelah waktu yang tidak diketahui, melihat efeknya hampir sampai, Linlong tiba-tiba mengubah terminologi Bistaming Art yang dia ucapkan. Perubahan ini segera menyebabkan Runik Array berubah. Rune yang awalnya agak sunyi di Runik Array mulai berkedip lagi. Dalam sekejap seperti itu, Raging Flame Beast di Runik Array sepertinya menderita sengatan listrik yang kuat. Tidak hanya seluruh tubuhnya gemetar, bahkan bulu di tubuhnya pun berdiri. Dalam proses ini, keganasan pada tubuhnya perlahan menghilang. Pada akhirnya, ia menjadi jinak seperti kucing. Linlong tahu bahwa ini adalah tanda bahwa binatang api mengamuk telah mengenalinya sebagai tuannya. Karena Runik Array dipenuhi dengan bau esensi darahnya, Raging Flame Beast, yang telah menganggapnya sebagai tuannya, merasa seperti berada di rumah sendiri. Dengan kata lain, dia telah berhasil menghilangkan merek yang ditanam oleh penatuah pada Raging Flame Beast melalui Runik Array dan menjinakkannya. Linlong menganggup puas. Kemudian, dia diam-diam melafalkan terminologi tersebut dan menghilangkan kekuatan spiritual dari Runik Array. Rune pada Runik Array segera menghilang dan menjadi pola yang sangat biasa lagi. Setelah ini, Raging Flame Beast yang awalnya sangat ganas langsung menerkam ke arah Linlong. Namun, ia tidak ingin menggigit Linlong, melainkan mengjilat kulit tangan Linlong yang terbuka. Anak kecil, kamu pasti lelah setelah semua ini. Beristirahatlah di Rune Space Ring. Dengan itu, Linlong memasukkan Raging Flame Beast ke dalam Runik Space Ring miliknya. Selain itu, dia juga mengumpulkan beberapa material berharga dengan Raging Flame Beast untuk mengisi kembali energinya. Dalam perjalanan ke kota Yue Utara, Linlong tidak tahu berapa banyak pil obat yang dia tukarkan dengan bahan langka. Dia yang kaya dan sombong tidak khawatir dengan konsumsi seperti itu. Jika itu adalah penatualian Hei, bagaimana dia bisa menggunakan bahan langka seperti itu? Setelah melakukan semua ini, Linlong tidak beristirahat. Sebaliknya, dia mengikuti aura yang ditinggalkan oleh roh monyet dan bergerak maju. Dari tebakannya, karena binatang Inferno pun telah hilang, tetua Linlong kemungkinan besar akan melapor ke sekolah seribu binatang dan meminta bala bantuan. Jika sekolah seribu binatang mengirim orang ke sana, itu akan merepotkan. Lagipula, akan sangat mudah baginya untuk menghadapi satu atau dua martial lord, tapi jika jumlahnya banyak, itu akan sedikit sulit. Selain itu, dia bahkan ingin mengarang identitas murid sekolah seribu binatang untuk berpartisipasi dalam kompetisi pencarian pengantin pria. Jika orang-orang dari sekolah seribu binatang datang untuk membalas dendam, akan sangat sulit metode itu berhasil. Seperti yang diharapkan, informasi yang ditinggalkan oleh roh monyet menunjukkan bahwa penatualian memang mengirim dua murid kembali ke sekolah seribu binatang untuk melapor dan meminta bala bantuan. Keduanya menunggangi dua kuda cepat. Kedua orang itu sulit dihadapi oleh roh monyet. Selain itu, mereka jelas punya rencana cadangan. Jadi, setelah menentukan arah, dia langsung mengejar mereka. Meskipun dia tidak tahu berapa lama waktu tersisa bagi mereka berdua, bagi Linlong, yang memiliki sayap azure, itu bukanlah sesuatu yang sulit. Dalam waktu singkat, dia sudah berhasil menyusul dua murid dari sekolah seribu binatang. Salah satu orang yang melapor sebenarnya adalah orang berwajah seram yang melepaskan killer B untuk membunuhnya. Agaknya, dia sudah menghabiskan sebagian besar killer B-nya, jadi dia tidak akan bisa mendapatkan hasil bagus di kompetisi pencarian pengantin pria. Jadi, Penatua Lian He langsung mengirimnya untuk melapor. Sial, dari mana bocah nakal itu berasal. Dia sebenarnya sangat luar biasa. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku tidak akan membiarkan Luki yang memprovokasi dia. Menurut pendapatku, anak nakal ini pasti memiliki dendam terhadap sekolah seribu binatang kita. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan metode seperti itu. Dia bahkan mencuri binatang roh milik Tetua Lian He. Jangan pedulikan dia. Pokoknya, ketika kita kembali dan melapor pada pemimpin sekte, pemimpin sekte pasti akan mengambil tindakan secara pribadi. Ketika saatnya tiba, bocah nakal itu pasti akan mati. Saat itu, kedua orang yang terlihat lelah karena berlari itu sedang beristirahat di bawah pohon besar. Mulut mereka terus-menerus bergumam. Tiba-tiba, salah satu dari mereka melebarkan matanya dan memandang ke depannya dengan wajah penuh ketakutan. Aku bilang, ada apa denganmu? Kenapa kamu terlihat seperti baru saja melihat hantu? Kakak tertua yang jahat di seberangnya sedikit bingung. Saat dia berbicara, dia segera melihat ke belakang. Setelah melihatnya, wajahnya langsung berubah pucat pasi. Karena bocah nakal yang mereka gumamkan tadi jelas-jelas berdiri tidak terlalu jauh di belakangnya. Selanjutnya, dia perlahan berjalan menuju mereka. Meskipun dia terlihat sangat biasa saat ini, dia memberi mereka aura kematian. Ketika Junior Broter di depannya bereaksi, dia segera berbalik dan berlari. Kakak tertua tidak lari, karena dia tahu bagaimanapun dia berlari, dia tidak akan bisa berlari lebih cepat dari lawannya. Dia buru-buru berdiri, lalu berbalik dan langsung berlutut. Dengan suara gemetar, dia berkata, Tuan Muda, saya, Hao Fei, memiliki mata tetapi gagal melihat. Saya harap Anda dapat melepaskan saya. Saya, Hao Fei, bersumpah akan melakukan apapun untuk Anda di masa depan. Lin Long perlahan mengangkat telapak tangannya. Lin Long tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dengan kekuatannya, dia tidak membutuhkan bawahan seperti ini. Bahkan jika dia membutuhkan bawahan, dia pasti tidak akan menerima bawahan dengan kekuatan rata-rata yang menyembunyikan motif tersembunyi. Melihat Lin Long tidak berniat melepaskannya, wajah kakak tertua tiba-tiba berubah. Dengan kebencian yang tak tertandingi, dia berkata, Kamu pikir dengan membunuh kami, kamu dapat menghentikan berita agar tidak sampai ke sekolah seribu binatang. Kamu salah. Sekolah seribu binatang kami tidak hanya memiliki beberapa trik ini. Apakah kamu berbicara tentang dua elang spiritual itu? Lin Long tiba-tiba tersenyum. Segera setelah itu, seekor monyet dengan mata yang sangat cerdas keluar dari hutan di depan mereka. Monyet itu sedang memegang dua elang spiritual yang tak bernyawa di bawah cakarnya. Bagaimana ini mungkin? Melihat kedua spirit condor, senior itu segera berteriak tanpa sadar, karena kedua spirit condor adalah dua yang telah dilepaskan oleh Penatua Lian He sebelumnya. Dia tidak tahu bagaimana mereka ditangkap oleh monyet itu. Pada saat ini, kakak tertua secara alami juga melihat bahwa monyet ini luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan mampu membunuh dua elang spiritual ini dengan mudah. Mengingat kekuatan monyet spiritual, sangatlah mudah baginya untuk membunuh dua elang spiritual biasa ini. Tentu saja, jika dua elang spiritual ini terus terbang di langit, monyet spiritual juga tidak akan bisa melakukan apapun terhadap mereka. Tapi masalahnya adalah kota Yue Utara tidak dekat dengan sekolah seribu binatang. Bagaimana mungkin kedua elang spiritual ini tidak beristirahat? Begitu mereka beristirahat, secara alami mereka akan jatuh ke dalam perangkap monyet spiritual. Setelah terkejut, bagaimana mungkin kakak tertua menyerah begitu saja tanpa melakukan perlawanan? Namun, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Linlong? Linlong melambaikan telapak tangannya dan kekuatan kuat yang membawa api spiritual logam segera menyerangnya. Meskipun dia berjaga-jaga, karena perbedaan kekuatan yang besar, dia tidak mampu menahannya. Dia langsung terjatuh dan kehilangan kesadaran. Segera, nyala api yang kuat itu juga mulai membakar tubuhnya. Setelah itu, Linlong mengejar orang yang melarikan diri tadi. Meskipun orang itu sudah lari sangat jauh, bagaimana dia bisa lolos dari jangkauan kejaran Linlong. Segera, Linlong membunuhnya. Di kehidupan sebelumnya, anggota sekolah seribu binatang telah melakukan banyak perbuatan jahat dan mereka sangat membencinya. Oleh karena itu, Linlong tidak merasa bersalah sama sekali saat membunuh dua orang ini. Setelah membunuh dua orang ini dan dua elang spiritual, Linlong untuk sementara waktu menghentikan dukungan penatua Lian Hei terhadap sekolah seribu binatang. Baru setelah itu, dia terbang menuju arah kota Yue Utara lagi. Setelah kembali ke kota Yue Utara, langit sudah gelap. Karena orang-orang dari sekolah seribu binatang mengenakan pakaian yang sangat istimewa, Linlong dengan mudah menemukan penginapan mereka. Yang membuatnya sedikit terkejut adalah orang-orang dari sekolah seribu binatang tidak tinggal di tempat terpencil seperti biasanya. Sebaliknya, mereka tinggal di kawasan ramai di kota Yue Utara. Memikirkannya, Linlong mengerti. Kemungkinan besar Lian Hei dan yang lainnya takut dia akan kembali dan mencari masalah. Jadi, mereka tinggal di kawasan yang dijaga ketat di kota. Mereka ingin meminjam kekuatan istana Lingqiao untuk membuat Linlong merasa takut. Tapi bagaimana Linlong bisa menyerah hanya karena ada orang-orang dari istana Lingqiao di sekitarnya? Setelah mengungkapkan sedikit senyuman aneh di wajahnya, Linlong menyelinap ke dalam kedai tempat penatua Lian Hei dan yang lainnya tinggal. Dalam prosesnya, dia melepaskan raging flambis yang baru saja dia jinakan. Karena binatang api mengamuk itu tinggal bersama murid-murid dari sekolah seribu binatang untuk waktu yang lama, ia dengan mudah menemukan mereka melalui penciumannya. Dengan kekuatan raging flambis dan kekuatannya sendiri sebagai martial lord, Linlong sebenarnya telah membunuh sekelompok murid dari Tau San Biskul tanpa ada yang menyadarinya. Hampir semua murid dibunuh oleh Linlong dalam tidur mereka. Itu juga terkait dengan mereka yang lengah. Lagi pula, siapa yang mengira Linlong berani menyerang di dalam wilayah istana Lingkiau? Pada saat penatua Lian Hei diperingatkan, semuanya sudah terlambat. Siapa yang berani membunuh murid sekolah seribu binatang? Menemukan bahwa tidak ada satupun muridnya yang selamat, penatua Lian Hei segera bergegas keluar dari kamarnya dan melolong dengan marah di dalam kedai. Pada saat itu, mengetahui bahwa situasinya tidak tepat, tamu-tamu lain yang menginap di kedai itu berlari keluar dari kamar mereka. Meski mereka semua ahli bela diri, kebanyakan dari mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Awalnya, Linlong bisa saja lolos tanpa cedera, tapi dia belum mencapai tujuannya. Tentu saja, dia tidak bisa pergi begitu saja. Segera, dia mengungkapkan sedikit celah dan setelah membiarkan penatua Lian Hei melihat sekilas punggungnya, dia segera melarikan diri dari kedai minuman. Penatua Lian Hei yang terkejut dan marah tidak berpikir terlalu banyak dan segera mengejar Linlong. Karena durasi proses ini sangat singkat, meskipun ada orang-orang dari istana Lingqiao yang berjaga, siapa yang bisa mengejar mereka berdua? Hanya ketika Linlong membawa penatua Lian Hei ke hutan belantara di luar kota dan berhenti barulah penatua Lian Hei menjadi waspada. Tapi itu sudah terlambat. Itu kamu. Melihat bahwa orang yang diam-diam membunuh begitu banyak muridnya adalah Linlong, ekspresi penatua Lian Hei berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Linlong sebenarnya sangat kuat. Kita harus tahu bahwa semua murid itu memiliki kekuatan master bela diri atau lebih tinggi. Bahkan Marsial Lord tahap akhir tidak mungkin membunuh mereka semua tanpa mengeluarkan suara. Namun, ketika dia melihat mantan binatang spiritualnya menjilati kaki Linlong dengan penampilan yang patuh, dia segera mengerti alasannya. Bocah ini sebenarnya punya metode untuk menjinakkan binatang spiritualnya sendiri, dan dalam waktu sesingkat itu juga. Ekspresi penatua Lian Hei berubah drastis. Kita harus tahu bahwa bahkan kepala sekolah seribu binatang tidak dapat melakukan itu tanpa menghabiskan waktu lebih dari satu tahun. Setelah ekspresinya berubah drastis, dia berbalik dan melarikan diri karena dia tahu bahwa dia sama sekali bukan tandingan Linlong yang sudah memiliki binatang spiritualnya sendiri. 245. Jika binatang spiritual ingin menjadi kuat, mereka biasanya harus mengkonsumsi harta karun alam. Kadang-kadang, mereka bahkan perlu mengonsumsi pelet obat yang telah dimurnikan. Oleh karena itu, orang-orang dari sekolah seribu binatang biasanya menghabiskan banyak waktu untuk mencari harta karun alam. Bahkan para tetua dan bahkan kepala sekolah pun tidak terkecuali. Jadi, mereka tidak punya banyak waktu untuk berkultivasi guna meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Seperti kata pepatah, setiap untung pasti ada ruginya. Jadi, kekuatan pribadi orang-orang dari sekolah seribu binatang sangatlah lemah. Biarpun kekuatan mereka di permukaan sama dengan lawannya, jika mereka bertarung, kemungkinan besar mereka akan dirugikan. Bagi seseorang seperti Penatualian Hei yang memiliki kekuatan seperti itu, itu sudah sangat luar biasa. Namun, bahkan dia terlihat sangat ceroboh saat menghadapi musuh-musuhnya. Dia tidak bisa dibandingkan dengan para praktisi pada tingkat yang sama yang mahir dalam seni bela diri dan tidak memiliki pengetahuan lain. Jadi, bagaimana dia bisa melawan Raging Flambis? Tidak lama kemudian, dia menyerah dan pingsan oleh Raging Flambis. Itu bahkan alasan mengapa Lin Long sengaja membiarkannya hidup. Kalau tidak, dia akan membuat Raging Flambis mencabik-cabiknya. Hanya setelah berjalan maju beberapa langkah dan menerapkan pembatasan pada tubuh Penatualian Hei, Lin Long memerintahkan binatang api mengamuk untuk menjemputnya, lalu berjalan menuju hutan yang lebih terpencil. Tidak lama kemudian, Lin Long sampai di bawah pohon besar dengan lubang pohon yang sangat besar dan berhenti. Pohon itu sangat besar, begitu besarnya sehingga lubang pohon dapat menampung dua orang dan satu binatang, dan tidak terlihat ramai. Setelah memasuki lubang pohon, Lin Long segera membangunkan Penatualian Hei. Alasan mengapa dia membiarkannya hidup-hidup adalah karena dia ingin menemukan seseorang dari sekolah seribu binatang untuk mengatakan bahwa dia adalah murid sekolah seribu binatang. Tidak diragukan lagi, Penatualian Hei adalah orang yang paling cocok. Tentu saja, Lin Long tidak takut dia akan melarikan diri atau mengatakan kebenaran karena pembatasannya bukan hanya untuk pertunjukan. Setelah menjadi Marsial Lord, dia sudah bisa menggunakan beberapa restriksion yang lebih sombong lagi. Dalam situasi seperti itu, mengapa dia khawatir kalau Tetualian Hei tidak mau mendengarkan? Apa yang sedang kamu lakukan? Setelah terbangun, Penatualian Hei berkata dengan suara yang dalam sambil menatap Lin Long. Lin Long segera memberitahu pihak lain rencananya. Apa yang membuatmu berpikir aku akan menyetujui permintaan seperti itu? Penatualian Hei mencibir. Meskipun dia sedang dikendalikan, bagaimanapun juga, dia adalah seorang tetua di sebuah sekolah. Dalam hidupnya, dia telah membunuh entah berapa banyak ahli. Bagaimana dia bisa begitu mudah diancam oleh pemuda di depannya? Mengapa? Lin Long tersenyum tipis. Jarinya mengetuk tubuh Penatualian Hei, dan energi yang mengalir ke tubuh Penatualian Hei segera memiliki pembatasan yang baru saja dia tetapkan. Penatualian Hei segera tampak merasakan sakit yang tak tertandingi, sedemikian rupa sehingga dia ingin menggigit daging di tubuhnya. Namun, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan Lin Long tidak tahan untuk terus menonton. Namun, sebagai mantan Kaisar Wu, dia tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Ketika Penatualian Hei hampir selesai menyiksanya, dia menghentikan pembatasan pada tubuh Penatualian Hei. Elder Lian Hei, jika Anda tidak melakukan apa yang saya minta, pembatasan ini akan aktif sekali. Lakukan sesuai keinginan Anda. Jika Anda melakukan apa yang saya katakan, saya mungkin akan menyelamatkan hidup Anda di masa depan. Lin Long tersenyum tipis. Kata-kata ini segera membuat tubuh Penatualian Hei mengeluarkan keringat dingin. Dia tidak ingin mengalami rasa sakit seperti itu lagi apapun yang terjadi. Adapun menggunakan metode kultivasi di tubuhnya untuk menghilangkan batasan, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Baru saja, dia diam-diam mencobanya. Siapa sangka semakin sering ia menggunakan metode kultivasi, rasa sakitnya akan semakin hebat. Pada akhirnya, dia tidak berani mencobanya lagi. Setelah ragu-ragu sejenak, Penatualian Hei bertanya, Anda bersungguh-sungguh ketika mengatakan Anda akan mengampuni nyawa saya? Tentu saja, kata-kataku mempunyai bobot yang sangat besar. Kata Lin Long. Baiklah, kalau begitu aku berjanji padamu. Penatualian Hei berkata dengan wajah muram. Hatinya secara alami sangat tidak rela, tetapi menghadapi orang seperti Lin Long, dia tidak punya pilihan lain. Namun, tidak mudah untuk berpura-pura menjadi murid dari sekte seribu binatang saya. Meskipun Anda sudah mengetahui teknik menjinakkan binatang yang paling sulit, Anda tidak mengetahui keterampilan bela diri dari sekte seribu binatang. Begitu seseorang memaksa Anda untuk mengungkapkannya keterampilan bela dirimu sendiri, ada kemungkinan besar kamu akan terekspos. Kata Penatualian dia. Itu mudah. Selama kamu memberitahuku keterampilan bela diri sekte kamu, itu akan baik-baik saja. Lin Long berkata tanpa ragu-ragu. Maksudmu kamu bisa mempelajari keterampilan bela diri ini dalam waktu singkat? Penatualian Hei berkata dengan heran. Perlu diketahui bahwa hanya tersisa lima hari lagi menuju dimulainya kompetisi. Bagi orang biasa, mempelajari seni bela diri dalam waktu sesingkat itu sudah luar biasa, belum lagi mempelajari lebih dari sepuluh keterampilan bela diri. Meskipun keterampilan bela diri dari sekte seribu binatang tidak istimewa, mempelajari begitu banyak keterampilan bela diri dalam waktu sesingkat itu juga sangat sulit, bahkan tidak mungkin. Jangan khawatir, saya tentu saja memiliki kepercayaan diri. Lin Long berkata tanpa khawatir. Itu bagus. Melihat Lin Long begitu percaya diri, Penatualian Hei menganggup dan kemudian mulai mengajari Lin Long lebih dari sepuluh keterampilan bela diri dari sekte seribu binatang. Setelah melihat kekuatan Lin Long, Penatualian Hei tahu bahwa Lin Long sama sekali tidak peduli dengan keterampilan bela diri ini. Oleh karena itu, Penatualian Hei tidak berani memiliki pikiran jahat apapun. Sebaliknya, Dia mengajari Lin Long keterampilan bela diri sebenarnya dari sekte seribu binatang. Setelah itu, Dia secara alami sangat terkejut, Karena kemampuan Lin Long untuk menerima dan belajar sebenarnya sangat mengejutkan. Orang biasa perlu menghabiskan beberapa hari atau bahkan beberapa bulan Untuk menguasai suatu keterampilan bela diri, Tetapi Lin Long sebenarnya menguasainya hanya dalam beberapa jam. Setelah itu, Hanya butuh waktu satu hari bagi Lin Long Untuk menguasai semua keterampilan bela diri dari sekte seribu binatang. Kecepatan-kecepatannya berulang kali mengejutkan Penatualian Hei. Jika dia tidak melihat Lin Long dengan matanya sendiri, Dia tidak akan percaya bahwa ada bakat aneh di dunia. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Lin Long, Yang pernah menjadi Kaisar Wu, Telah belajar dan berlatih entah berapa banyak keterampilan bela diri di kehidupan sebelumnya. Kesulitan keterampilan bela diri dari sekte seribu binatang Bukanlah halangan bagi Lin Long yang berpengalaman. Setelah menguasai keterampilan bela diri ini, Lin Long tidak segera pergi. Sebaliknya, Dia tetap tinggal di lubang pohon. Di hari-hari berikutnya, Selain dari kultivasi hariannya, Yang paling diapedulikan adalah memberi makan kepada binatang api mengamuk. Bagaimanapun, Dia telah mengikuti Penatualian Hei begitu lama Sehingga nutrisi dari binatang api mengamuk tidak dapat mengimbanginya. Bagaimana mungkin tidak diberi nutrisi? Rumput badak roh, Akar melingkar surga, Bunga benih jatuh, Dan bahkan pilki misterius. Ya Tuhan, Betapa kayanya anak ini. Melihat bahwa materi yang dengan santai diumpankan Lin Long ke Vlem Bis adalah harta surga dan bumi, Penatualian Hei berteriak kaget lagi dan lagi Di dalam hatinya. Jika itu dia, Hal-hal ini akan sangat berharga baginya. Siapa sangka pemuda ini akan memperlakukan mereka seperti kubis di pinggir jalan Dan langsung melemparkannya ke Vlem Bis. Setelah dikejutkan selama dua hari, Penatualian Hei akhirnya kembali ke keadaan normalnya. Tidak, Harus dikatakan bahwa dia sudah mati rasa karena sok. Segera, Tiga hari berlalu, Ketika hari kompetisi seni bela diri resmi dimulai, Vlem Bis sebenarnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Tubuhnya, Yang awalnya tampak seperti tidak memiliki bulu, Ternyata memiliki bulu yang sangat gelap. Apalagi bulunya sangat halus dan lentur. Apa yang membuat Penatualian Hei semakin tercengang adalah bahwa dengan setiap langkah yang diambil binatang api mengamuk, Sebenarnya ada nyala api samar yang bergoyang di bulu hitamnya. Meskipun nyala apinya sangat lemah, Namun tetap diperhatikan oleh Penatualian Hei. Setelah menatap Vlem Bis yang telah berubah penampilan untuk waktu yang lama, Hati Penatualian Hei tiba-tiba terkejut. Ini karena dia menyadari bahwa makhluk spiritual di depannya sangat mirip dengan binatang api legendaris. Lin Long, Apakah makhluk spiritual ini adalah binatang api? Pada akhirnya, Dia akhirnya mau tidak mau bertanya. Ya, Itu adalah binatang api. Lin Long tidak bermaksud menyembunyikannya darinya. Benar-benar, Penatualian Hei masih tidak berani mempercayakan. Sungguh, Tapi itu adalah varian dari Vlem Bis. Setelah mengatakan itu, Lin Long memberi perintah pada Vlem Bis. Kemudian, Tanpa melihat gerakan apapun dari Vlem Bis, Api yang samar-samar terlihat di tubuhnya benar-benar menyala. Meskipun sangat lemah, Penjelasan Lin Long dan nyala api di tubuh Vlem Bis telah membuat Penatualian Hei yakin bahwa ini pasti Vlem Bis. Penatualian Hei segera menyesalinya. Jika dia tahu bahwa ini adalah varian dari Vlem Bis, Bahkan jika dia harus bangkrut, Dia akan merangsang karakteristik khusus dari Vlem Bis ini. Jika karakteristik khusus ini dirangsang, Bagaimana dia bisa menjadi tawanan pemuda ini? Tapi apa gunanya menyesal, Penatualian Hei hanya bisa menerima kenyataan saat ini. Segera setelah itu, Melihat bahwa sudah hampir waktunya, Lin Long menyimpan Vlem Bis ke dalam Runic Space Ring dan berjalan ke arah kota Yue Utara. Meskipun Penatualian Hei tidak terikat oleh apapun, Dia tetap dengan patuh mengikuti di belakang Lin Long. Dia tidak ingin mengalami rasa sakit akibat pembatasan itu lagi. Segera, keduanya tiba di kota Yue Utara, Yang telah mereka kunjungi beberapa hari yang lalu. Ini baru beberapa hari berlalu, Tetapi ada lebih banyak orang di kota Yue Utara. Saat ini, Jelas ada lebih banyak orang biasa yang memasuki kota Yue Utara. Mereka jelas ada di sini untuk menyaksikan kegembiraan itu. Bagaimanapun, Ini adalah putri penguasa kota. Begitu mereka memasuki kota, Lin Long langsung menuju lokasi pendaftaran. Kalian berdua, Hanya selusin kekuatan besar yang diundang Yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini. Melihat mereka berdua, Murid Istana Cakrawala Mengjulang Yang bertanggung jawab atas pendaftaran Berkata dengan wajah menghina. Jelas sekali, Menurut pendapatnya, Lin Long dan Penatua Lian He, Yang sendirian dan lemah, Sama sekali bukan bagian dari kekuatan yang diundang ini. Namun, Wajahnya dengan cepat menjadi jelek, Karena Penatua Lian He mengeluarkan surat undangan Yang dikirimkan Istana Cakrawala Mengjulang Ke Sekte Seribu Binatang. Jadi itu orang-orang dari Sekte Seribu Binatang. Kalian berdua, Tolong ikuti aku. Dia segera tersenyum, Tapi tangannya jelas gemetar. Orang-orang dari Sekte Seribu Binatang Tidak bisa dianggap enteng, Dan mereka menyimpan dendam. Apalagi lelaki tua di depannya itu Jelas bukan orang biasa. Dalam situasi seperti ini, Bagaimana mungkin dia tidak takut? Dia hanya bisa merasakan penyesalan Yang tiada habisnya di dalam hatinya, Menyalahkan dirinya sendiri Karena tidak memiliki mata. Murid Istana Cakrawala Mengjulang memimpin mereka berdua ke belakang. Setelah berbelok beberapa gang, Pemandangan di depannya tiba-tiba melebar. Itu adalah alun-alun yang sangat luas Yang menempati area seluas 100 hektare. Saat ini, Ada puluhan ribu orang yang berjalan Kesana kemari di alun-alun. Jelas sekali bahwa ini adalah Lokasi kompetisi seni bela diri Untuk pasangan. Pada saat ini, Beberapa orang tiba-tiba memblokir Di depan murid Sekte Seribu Binatang. 246 Totalnya ada delapan. Selain orang tua, Sisanya adalah anak muda. Mata lelaki tua itu berbinar. Jelas sekali, Dia adalah seorang martial lord, Dan sepertinya dia membawa Sekelompok anak muda Untuk berkompetisi Seperti elder Lian He. Namun, Orang yang berdiri paling depan jelas Bukanlah lelaki tua itu, Melainkan seorang pemuda Yang penuh kesombongan. Tampaknya posisi pemuda Dalam kekuasaan tidaklah rendah. Tentu saja kekuatannya Juga tidak buruk. Lin Long bisa melihat sekilas Bahwa kekuatannya telah mencapai Puncak master bela diri tingkat 9. Jelas sekali, Dia adalah orang terkuat Di kalangan anak muda. Oh, Penatua Lian He, Sudah lama tidak bertemu. Pemuda itu menatap lurus Ke arah Penatua Lian He Dan berkata dengan nada yang aneh. Kepala sekolah mudaan, Sepertinya sudah setengah tahun Sejak terakhir kali kita bertemu. Penatua Lian He berkata Sambil tersenyum ringan. Nada suara pemuda itu Sangat tidak ramah, Namun Penatua Lian He Tampak begitu baik. Itu tidak sesuai dengan statusnya Sebagai seseorang Dari sekolah seribu binatang. Kemungkinan besar kekuatan Di belakang pemuda itu Sangat besar, Dan dia memiliki beberapa konflik Dengan Penatua Lian He Atau bahkan sekolah seribu binatang. Lin Long, Yang berada di samping, Tentu saja melihatnya. Pasti sulit bagi Penatua Lian He Untuk mengingatnya dengan jelas. Namun, Bukankah jumlah orang Dari sekolah seribu binatang Kali ini terlalu sedikit? Saat dia berbicara, Kepala sekolah mudaan Mengalihkan pandangannya ke Lin Long, Lalu mencibir, Lagi pula, Yang datang adalah sampah seperti ini. Apakah kamu tidak takut Kehilangan muka Untuk sekolah seribu binatangmu? Kalau dipikir-pikir, Sekolah seribu binatangmu Cukup arogan saat itu kan? Catatan dan tian Yang dikembangkan Lin Long Memiliki efek menyembunyikan auranya. Jadi, Bagaimana kepala sekolah mudaan Bisa melihat kekuatan Lin Long? Jika dia tahu Lin Long Adalah seorang martial lord, Bahkan jika dia punya Sepuluh nyali lagi, Dia tidak akan berani Berbicara begitu ceroboh. Namun, Lin Long tidak repot-repot Memperhatikannya. Lagi pula, Jika dia harus memberikan pelajaran Kepada setiap orang seperti itu, Dia akan terlalu sibuk Dan dia bahkan Tidak perlu berkultivasi. Benar, Sampah seperti ini yang datang. Tidak bisa menjadi juara pertama Dalam kompetisi adalah masalah kecil. Kehilangan muka untuk Sekolah seribu binatang Adalah masalah besar. Dari apa yang kulihat, Sekolah seribu binatang Telah layu begitu saja. Bahkan tidak ada satupun Anak muda yang bisa ditemukan. Hahaha, Aku khawatir semua laki-laki Di sekolah seribu binatang Telah disterilkan, Jadi tidak ada satupun murid yang layak. Untuk sesaat, Pemuda di samping Tuan muda sektean Tertawa dan mengejeknya. Penghinaan dalam kata-kata mereka Menunjukkan bahwa mereka Sama sekali tidak menaruh Perhatian pada Penatua Lian He. Setelah mendengar kata-kata mereka, Ekspresi Penatua Lian He Segera berubah menjadi jelek. Namun, Dia tidak marah Dan memilih mundur. Tuan muda sektean, Kami baru saja tiba Dan masih harus mendaftar. Permisi, Penatua Lian He berkata Dengan wajah sabar. Setelah mengatakan itu, Dia mengambil langkah maju, Ingin melewati orang-orang ini. Siapa sangka pemimpin Muda sektean Akan berdiri di depannya? Jangan terburu-buru, Penatua Lian He. Bagaimana mungkin Teman lama tidak bisa Menyusul ketika mereka bertemu? Kata Tuan muda sektean. Tuan muda sektean ini Pernah menderita Di bawah tangan Penatua Lian He sebelumnya. Hari ini, Dengan elder Fang Dari sekte di sisinya, Kekuatannya jauh lebih kuat Daripada Lian He. Terlebih lagi, Lian He tidak memiliki Siapapun di sisinya, Bahkan tidak ada penolong yang baik. Bagaimana dia bisa Melepaskan kesempatan bagus Untuk memberi pelajaran Pada Penatua Lian He. Tua bangka, Bukankah waktu itu Kamu sangat menakjubkan? Mengapa kamu Begitu tidak berdaya sekarang? Melihat Penatua Lian He mundur, Orang-orang muda ini Menjadi semakin tidak pernah puas. Saling balas antara Kedua kelompok ini Tentu saja menarik Perhatian masyarakat sekitar. Dalam waktu singkat, Sudah banyak orang Yang mengelilinginya. Tuan muda sektean, Kamu harus memberi pelajaran Pada si tua bangka ini. Tuan muda sektean, Kekuatan si tua bangka Sekte seribu binatang ini Tidak seberapa. Beberapa hari yang lalu, Kelompoknya malah dipukuli Oleh seorang pemuda Di depan umum. Sungguh memalukan. Tuan muda sektean, Saya mendukung Anda. Melihat bahwa itu adalah Tuan muda sektean, Banyak orang langsung bersorak. Jelas sekali, Reputasi Tuan muda sektean Di kota Yue Utara Tidaklah lemah. Melihat situasi seperti itu, Ekspresi Penatua Lian He berubah lagi. Biasanya, Dia pasti akan meledak, Tapi dia tidak tahu Apakah itu karena Lin Long baru-baru ini Atau karena alasan lain, Dia memilih untuk menanggungnya sekarang. Dia bisa menahannya, Tapi orang-orang muda Di samping Tuan muda sektean Tidak bisa. Mereka tidak berani Menggunakan kekerasan Terhadap Penatua Lian He, Lagi pula, Kekuatan Penatua Lian He Sudah jelas. Oleh karena itu, Mereka mengambil Kesemek yang lembut Seperti Lin Long. Penatua Lian He, Bagaimana kalau aku, Fang Wei, Melihat murid sekte Seribu binatangmu. Seorang pria muda Yang sepertinya ingin Mendapatkan pahala Di depan Tuan muda sektean Mengambil dua langkah ke depan Dan meraih Lin Long. Untuk beberapa alasan, Melihat pemuda ini Tidak mengetahui Besarnya langit dan bumi Dan menyerang Lin Long, Wajah Penatua Lian He Sebenarnya menunjukkan Sedikit kepuasan. Melihat orang-orang ini Menginginkan satu yard Setelah diberi satu inci, Lin Long awalnya Ingin memberi mereka pelajaran, Tetapi siapa sangka Mereka akan mengambil Langkah pertama. Ini tentu saja Sesuai dengan keinginannya. Melihat kekuatan pihak lain Datang ke arahnya, Dia tiba-tiba tersenyum Dan mengulurkan tangannya Untuk meraih pihak lain. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat bahwa Lin Long Benar-benar berani Melawan rakyatnya sendiri, Anak-anak muda ini Mau tidak mau Mengungkapkan ekspresi mengejek. Namun, Mereka segera menyadari Bahwa mereka salah, Karena di saat berikutnya, Ketika semua kekuatan Telah tersebar, Tinju Fang Wei Langsung dicengkram erat Oleh pihak lain. Pada saat yang sama, Terdengar suara, Kaca-kaca. Tampaknya setelah perebutan ini, Pihak lain langsung Menghancurkan Tinju Fang Wei. Selanjutnya, Jeritan menyedihkan Fang Wei Segera bergema di ruang sekitarnya. Adegan ini menyebabkan Tuan muda sektean terkejut, Dan dia bahkan tanpa sadar Mundur beberapa langkah. Hal serupa juga dilakukan Oleh generasi muda lainnya. Mereka tidak mengira Lin Long begitu kejam, Menggunakan gerakan kejam Seperti itu dalam satu gerakan. Satu-satunya yang tidak mundur Adalah orang tua itu. Wajahnya menjadi gelap, Dan saat dia hendak Memberi pelajaran pada Lin Long Yang arogan, Sesosok tubuh langsung Terbang ke arahnya. Lin Long lah yang dengan santai Melemparkan Fang Wei. Bagaimanapun, Fang Wei ada di pihak mereka, Jadi lelaki tua itu Hanya bisa mengulurkan tangannya Untuk menangkap Fang Wei. Saat dia berhenti, Tuan muda sektean, Yang baru saja mundur, Sudah menerkam ke arah Lin Long. Setelah ditakuti oleh Lin Long Di depan umum, Tuan muda sektean merasa bahwa Dia telah kehilangan wajah Yang telah dia kumpulkan Selama bertahun-tahun, Jadi dia secara alami Ingin mendapatkan kembali wajahnya Ketika dia sadar kembali. Lagipula, Dia tidak terlalu memikirkan Kekuatan Lin Long. Namun, Dia tidak berani gegabu Setelah gerakan Lin Long sebelumnya, Jadi dia segera menggunakan Gerakan terbaiknya. Dia membuat marah Master sekte muda sekte Cloud Sky. Murid dari sekte Seribu binatang ini sudah tamat. Untuk sesaat, Pemikiran seperti itu Terlintas di benak penonton Di sekitarnya. Bagaimanapun juga, Pemimpin muda sektean Bisa dikatakan sebagai orang Yang memiliki peluang tertinggi Untuk menjadi menantu Tuan Istana Cakrawala Mengjulang Wan Ping Di antara semua jenius muda Yang berpartisipasi Dalam turnamen tersebut. Bagaimana bisa seorang murid Tak dikenal dari sekte Sepuluh ribu binatang Bisa dibandingkan dengannya. Menurut pendapat mereka, Lin Long pasti akan ditundukkan Oleh Tuan Muda Sektean Dalam satu gerakan, Dan dia pasti akan berakhir Dalam keadaan yang menyedihkan. Meskipun Istana Ling Xiao Melarang pertarungan pribadi Semacam itu di kota B.U.S. Selama kompetisi, Lain ceritanya Jika Yang melakukan tindakan tersebut Adalah kekuatan Seperti Sekte Langit Awan. Istana Ling Xiao Pasti akan menutup mata terhadapnya, Bahkan jika murid Dari Sekte Seribu Binatang Yang terluka. Belum lagi seseorang Dari Istana Ling Xiao Juga terluka. Tepat ketika semua orang Berpikir bahwa Tuan Muda Sektean Akan dengan kejam Memberi pelajaran Kepada murid arogan Dari Sekte Seribu Binatang, Raungan yang memekatkan Telinga tiba-tiba terdengar. Kompetisi sudah dekat, Tidak ada yang diizinkan Bertarung di kota B.U.E. Begitu suara itu turun, Energi dalam yang sangat kuat Segera menembus Antara Lin Long Dan Tuan Muda Sektean. Mengetahui bahwa Dia pasti akan terluka Jika dia tidak menarik Energinya yang dalam, Tuan Muda Sektean Hanya bisa tanpa daya Menarik energinya Yang dalam dan mundur. Dari awal hingga akhir, Lin Long tidak menggunakan Energi yang dalam. Di mata beberapa penonton Di sekitarnya, Lin Long ketakutan. Hanya penatua Lian Hei Yang tahu bahwa Tuan Muda Sektean Baru saja menghindari bencana. Melihat tetua Yang mengirimkan serangan Telapak tangan seperti itu, Lin Long tidak bisa menahan Perasaan tidak bisa berkata-kata. Ini karena tetua ini Adalah tetua Guyun Yang sama yang sebelumnya Menghentikannya berkelahi Dengan murid dari Sekte Seribu Binatang Di penginapan. Setelah mengirimkan Serangan telapak tangan Dan menyelesaikan perselisihan, Penatua Guyun Masih memiliki ekspresi Yang jujur dan lugas Di wajahnya. Tetua Guyun, Murid dari Sekte Seribu Binatang Lah yang menyerang Murid kita terlebih dahulu. Lihat, Saat dia berbicara, Tuan Muda Sektean Langsung menarik Fang Wei Yang terluka untuk Membiarkan Guyun Memeriksa lukanya. Ia tak ingin Menderita kerugian sebesar itu Tanpa alasan. Siapa sangka Guyun Bahkan tidak melihat lukanya Dan langsung berkata, Kompetisi sudah dekat. Tuan Muda Sektean, Tolong selesaikan Masalah sepele Seperti itu setelah kompetisi. Meskipun dia baru saja menyerang, Dia sudah tahu bahwa Murid dari Sekte Awan Langit Lah yang memprovokasi Dia terlebih dahulu. Jika bukan karena Sekte Awan Langit Memiliki hubungan yang baik Dengan Istana Ling Xiao Dan Wan Ping Memiliki kesan yang baik Terhadap An Yun, Dia akan langsung Menunjukkan hal ini. Tetua Guyun, Ini tidak benar. Wajah seorang Yun tenggelam. Tepat ketika dia hendak Mengatakan sesuatu, Penatua Fang tiba-tiba berkata, Tuan Muda Sekte, Berikan saja wajah Pada Penatua Guyun. Alasan mereka datang Ke kota Beye adalah Untuk membiarkan An Yun Berpartisipasi dalam kompetisi Dan menjadi menantu Wan Ping Dari Istana Ling Xiao. Dia tidak ingin Bermusuhan dengan Istana Ling Xiao Karena masalah ini. Adapun pemuda dari Sekte Seribu Binatang, Dia memiliki Seratus cara Untuk menghadapinya. Seorang Yun sangat Menghormati Penatua Fang. Karena Penatua Fang Juga mengatakan demikian, Dia hanya dapat memilih Untuk berkompromi Untuk sementara. Baik, Tetua Guyun. Hari ini, Sekte Awan Langit kami Akan memberimu Sedikit perhatian. Berbicara sampai saat ini, Dia tiba-tiba berbalik Dan dengan dingin Menatap Linlong. Namun, Kamu akan mendapat masalah Di masa depan. Ayo pergi. Setelah dia selesai berbicara, Dia segera berbalik Dan berjalan menuju Ke arah panggung. Bagi An Yun, Dia juga punya banyak cara Untuk menghadapi Linlong. Terima kasih, Penatua Guyun. Linlong berbalik Dan tersenyum pada Guyun. Dia tahu bahwa Guyun Tidak memiliki kesan Yang baik terhadapnya. Guyun hanya melakukan Pekerjaannya dengan Tidak memihak. Namun, Hal inilah yang membuat Linlong sedikit Tertarik padanya. Semua orang suka Mendengarkan sanjungan. Oleh karena itu, Meskipun Guyun Tidak bermaksud Membantu Linlong, Setelah mendengar Kata-kata Linlong, Wajah seriusnya Masih sedikit melembut. Dia membuka mulutnya Dan berkata, Kompetisi akan segera dimulai. Cepat mendaftar. Jika kamu terlambat, Kamu tidak akan bisa hadir. Selanjutnya, Linlong dan Penatua Lian He Mengikuti di belakang Guyun Dan berjalan menuju Ke arah panggung. 247 Setelah Linlong mendaftar, Pertarungan ditentukan Dengan cepat. Totalnya ada 32 orang, Dan mereka dibagi Menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri Dari 8 orang, Dan Linlong berada Di kelompok keempat. Ada 4 arena seni Beladiri di Alun-Alun, Dan setiap kelompok Dapat menggunakan 1 arena seni Beladiri. Ada cukup banyak pasukan Yang berpartisipasi, Tetapi hanya ada 32 orang. Ini berarti Kekuatan-kekuatan ini Telah mengirimkan semua elitnya, Dan yang lebih lemah Tidak memiliki kesempatan Untuk berpartisipasi Sama sekali. Ini normal. Bagaimanapun, Mereka di sini Bukan untuk berdebat, Tetapi untuk memperebutkan Tempat pertama Dan kesempatan Menikahi Kian Yurou. Tidak lama setelah Linlong tiba di platform Latihan keempat, Kompetisi resmi dimulai. Pertama, Orang-orang dalam kelompoknya Berjalan ke atas panggung, Dan salah satu tetua istana Mengjulang yang bertugas Menjadi juri Memperkenalkan mereka. Linlong memperoleh Pemahaman sederhana Tentang tujuh lawannya yang lain. Saat dia mengalihkan Pandangannya ke mereka, Dia pada dasarnya Menghafal penampilan mereka. Adapun kekuatan dasar mereka, Dia juga punya gambaran kasar. Di antara ketujuh orang itu, Ada yang tampak anggun, Ada yang berekspresi muram, Dan ada yang berekspresi buruk. Namun, Kebanyakan dari mereka Memiliki ciri yang sama, Yaitu kesombongan. Bagaimanapun, Mereka adalah elit Dari pasukannya masing-masing, Dan hanya sedikit orang Yang bisa menyaingi mereka Di panggung yang sama, Baik di sekte Atau sekte mereka sendiri. Linlong sama sekali Tidak peduli dengan Kekuatan orang-orang ini. Oleh karena itu, Dia hanya melirik mereka. Hanya dengan satu pandangan sekilas, Dia menemukan bahwa Tiga dari mereka Memiliki sedikit rasa Permusuhan terhadapnya. Linlong tidak bisa Menahan senyum. Sangat jelas bahwa Master sekte muda Dari sekte langit Nayun Telah menyuruh mereka Datang dan memberinya pelajaran. Selain itu, Linlong tidak dapat Memikirkan alasan lain, Karena dia tampaknya Tidak istimewa saat ini. Kompetisi dibagi Menjadi empat grup Yang terdiri dari delapan orang. Hanya pemenang Yang bisa melaju Ketahap berikutnya, Dan yang kalah akan Langsung tersingkir. Tim dibagi Berdasarkan undian, Dan Linlong sangat beruntung Bisa menarik seorang pria Yang memusuhi dia. Pria ini memiliki Penampilan yang sangat feminin, Dan begitu dia naik Ke atas panggung, Senyuman aneh muncul Di wajahnya. Lalu, Dia menangkupkan tangannya Dan berkata, Linfeng dari Sekte Miriat Bis, Kata Linlong. Saya pernah mendengar Bahwa Sekte Seribu Binatang Benar-benar kurang berbakat, Dan mereka hanya mengirim Seseorang seperti Saudara Lin untuk bertarung. Saya benar-benar Merasa kasihan pada Sekte Seribu Binatang. Lurong menggelengkan kepalanya. Nada suaranya penuh Dengan rasa jijik Saat dia melanjutkan, Saudara Lin, Aku, Lurong, Tidak suka menunjukkan Belas kasihan kepada musuhku. Oleh karena itu, Aku harap kamu Tidak tersinggung Jika aku tidak sengaja melukaimu. Setelah dia selesai berbicara, Dia melihat ke tahap kedua. Saat dia melihat perhatian An Yun terfokus pada panggungnya, Dia langsung memberi isyarat Kepada An Yun Dengan tatapan yang mengatakan, Jangan khawatir. Ketika An Yun melihat Ekspresi Eleverong, Dia menganggukkan kepalanya Dan menoleh dengan lega. Dia menaruh perhatiannya Pada panggung latihan di depannya. Seorang Yun awalnya Ingin memberi pelajaran Pada Linlong sendiri. Sayangnya, Dia tidak satu grup Dengan Linlong. Karena itu, Dia menemukan Eleverong Dan yang lainnya Dan meminta mereka Memberi pelajaran pada Linlong Atas namanya. Tentu saja, Dia juga bisa menemukan Kesempatan untuk Memberi pelajaran pada Lurong Setelah kompetisi seni bela diri, Tapi bagaimana Dia bisa menunggu selama itu. Belum lagi, Meminta seseorang Seperti Eleverong Untuk berurusan dengan Lurong Akan menunjukkan bahwa dia, An Yun, Memiliki banyak koneksi, Dan merupakan seseorang Yang tidak mampu disinggung Oleh sekte seribu binatang kecil. Kak Elever, Tentu saja. Lagi pula, Tangan dan kaki tidak punya mata. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Huh, Sejujurnya, Aku, Eleverong, Tidak biasanya seperti ini. Hanya saja hari ini, Seseorang menyuruhku Untuk memberimu pelajaran. Jadi, Saudara Lin, Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, Salahkan dirimu sendiri Karena telah menyinggung Perasaan seseorang. Seharusnya tidak. Pada saat ini, Eleverong secara alami Menunjukkan hal ini. Itu An Yun, Kan? Karena kakak Elever Ingin menjadi anteknya, Maka mohon bersikap keras. Linlong sudah lama melihat Percakapan antara Eleverong Dan An Yun. Mendengar ini, Ekspresi Eleverong langsung berubah. Dia segera berteriak, Nak dari sekte seribu binatang, Jaga mulutmu. Setelah dia selesai berbicara, Hatinya mendidik karena amarah. Dia ingin segera memberi pelajaran pada Linlong, Jadi dia langsung menggunakan teknik Bela diri dan bergegas. Ketika Eleverong bergegas mendekat, Linlong merasakan angin dingin bertiup di sekelilingnya. Dia segera mengetahui beberapa teknik Bela diri Eleverong. Teknik budidaya sekte yinyu Sedikit terkait dengan jalur iblis. Kalau tidak, Efeknya tidak akan seperti itu. Namun, Itu hanya sedikit hubungannya dengan jalur iblis. Itu benar-benar tidak bisa dibandingkan Dengan energi iblis Zhang Yuhan. Jadi, Bagaimana dia bisa menjadi tandingan api rohani? Bahkan jika itu adalah api spiritual biasa, Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia blokir dengan mudah. Namun, Linlong tidak berniat menggunakan api spiritualnya Untuk melawan Eleverong. Setelah menggunakan teknik Bela diri pertahanan Dari sekte seribu binatang, Dia langsung memblokir serangan Eleverong. Linlong tidak menggunakan kekuatan penuhnya, Jadi keduanya tampak berimbang. Meskipun seri, Ekspresi lurong berubah karena dia tahu bahwa Sekte sepuluh ribu binatang bukanlah ahli dalam seni Bela diri Atau teknik budidaya, Tetapi dalam binatang jinak. Lawannya bahkan belum memanggil makhluk spiritualnya Yang telah dijinakkan dan masih mampu melawannya Hingga hasil imbang. Jika dia memanggil makhluk spiritualnya, Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan lawannya? Dengan pemikiran tersebut, Dia segera menggunakan jurus yang paling dia kuasai, Berniat menghabisi lawannya secepat mungkin Untuk mencegah penundaan yang tidak semestinya Sehingga menimbulkan masalah. Nak, mati. Saat dia berteriak, Kekuatan yang lebih kuat segera menyapu Linlong. Menghadapi kekuatan seperti itu, Angin dingin dari sebelumnya tampak semakin tebal. Linlong tentu saja tidak peduli dengan serangan lawannya. Sejujurnya, Dengan kekuatannya saat ini, Dia bisa dengan mudah menghabisi lawannya dengan satu gerakan. Namun, Agar tidak terlalu mengagetkan, Dia tidak melakukannya. Sebaliknya, Dia melakukan apa yang akan dilakukan oleh murid biasa dari sekte seribu binatang, Yaitu segera mundur dan kemudian melepaskan makhluk rohnya sendiri. Linlong melepaskan binatang api mengamuk. Demikian pula, Linlong memerintahkan Raging Flambis untuk menahan api di tubuhnya. Setelah itu, Di bawah serangan kuat dari Raging Flambis, Eleverong langsung diterkam oleh Raging Flambis. Tentu saja, Jika Linlong tidak secara diam-diam memerintahkan Raging Flambis, Dengan kekuatan sebenarnya dari Raging Flambis, Eleverong tidak akan menjadi tandingannya sama sekali. Begitu Eleverong diterkam, Raging Flambis segera membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Eleverong. Eleverong terkejut dan secara naluriah mengulurkan tangannya untuk memblokirnya. Blok ini menyelamatkan nyawanya, Tapi lengannya langsung digigit oleh Raging Flambis. Ah! Eleverong langsung berteriak. Binatang roh macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Melihat Raging Flambis begitu ganas dan Eleverong, Yang kekuatannya sudah mendekati alam Master Bella diri Eleverong, Sembilan, dikalahkan begitu cepat, Orang-orang di bawah panggung semuanya terkejut. Saat Eleverong berteriak dengan sedih, Tetua Istana Cakrawala Mengjulang yang bertindak sebagai wasit segera berteriak. Pemenangnya telah ditentukan. Setelah mendengar ini, Linlong segera memerintahkan Raging Flambis untuk mundur. Jika dia tidak melakukannya, Tetua Istana Cakrawala Mengjulang pasti akan segera menyerang. Linlong tidak ingin menyinggung pihak lain. Pada saat yang sama, Tiga orang dari Sekte Yin Yu segera terbang ke sisi Eleverong di atas panggung. Dua dari mereka membantu Eleverong menghentikan pendarahan dan membalut lukanya. Pria parubaya lainnya menatap Linlong dengan dingin. Tinju dan kaki tidak memiliki mata. Kaka Eleve baru saja mengingatkanku, Tapi aku gagal melakukannya. Aku benar-benar minta maaf. Linlong berpura-pura sangat menyesal. Namun, bagaimana mungkin orang-orang dari Sekte Yin Yu tidak mendengar ejekan dalam kata-katanya. Eleverong sangat marah hingga dia hampir mengeluarkan setegup darah. Kali ini, menjadi menantu Qianping hanyalah mimpi baginya. Yang lebih menyedihkan lagi adalah dia harus membayar dengan tangan. Dia tahu bahwa jika dia ingin menyembuhkan lengan ini, Dia tidak tahu berapa banyak usaha yang diperlukan. Tak perlu dikatakan lagi, budidayanya akan jatuh. Namun, karena keadaan sudah seperti ini, Apa lagi yang bisa dia lakukan? Bocah, bagus sekali. Sekte Yin Yu akan mengingat dendam ini. Setelah melontarkan kata-kata seperti itu dengan keras, Pria parubaya itu kemudian berkata kepada dua orang lainnya, Ayo pergi. Dengan itu, dia dan dua orang lainnya membawa Eleverong keluar dari panggung latihan seni bela diri. Tetua Istana Cakrawala mengjulang sama sekali tidak peduli dengan semua ini. Sebaliknya, dia tanpa ekspresi berteriak, putaran berikutnya akan dimulai. Tak lama kemudian, empat putaran kompetisi pun usai. Pada akhirnya, selain Linlong, ada dua orang lain yang sebenarnya memusuhi dia. Ini cukup menarik. Memikirkan hal ini, Linlong mau tidak mau mengungkapkan sedikit senyuman di wajahnya. Setelah istirahat sejenak, keempat orang itu mulai bertarung berpasangan lagi. Linlong sekali lagi cukup beruntung bisa bertemu dengan salah satu dari dua orang itu. Orang ini memiliki tubuh yang lebih besar. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan otototot yang terlihat semuanya menonjol. Hal yang paling menakutkan adalah otototot ini sebenarnya dipenuhi bekas luka, dan beberapa bekas luka jelas masih segar. Sekilas Linlong dapat mengetahui bahwa orang ini mengembangkan metode kultivasi dan teknik bela diri yang condong ke arah teknik tubuh. Orang seperti ini sangat kuat, dan pertahanannya juga sangat kuat. Linlong bisa melihat ini dari pertarungannya dengan orang lain tadi. Namun, kekuatan semacam ini hanya dibandingkan dengan yang lain. Bagi Linlong dan binatang api mengamuk, hal itu bahkan tidak layak disebutkan. Nak, izinkan aku, Fang Hu, memberimu pelajaran atas nama Tuan Muda Sektean. Fang Hu ini jelas merupakan tipe orang yang tidak banyak bicara. Setelah meneriakkan kalimat seperti itu, dia segera bergegas menuju Linlong. Di tengah hantaman tersebut, tangan besar itu justru mencengkeram Linlong seperti kipas daun katail. Kekuatan dahsyat itu bahkan langsung menyebar ke arah Linlong. Melihat penampilannya, terlihat jelas bahwa dia ingin langsung meremukkan Linlong menjadi pati daging. Namun, dia tidak berhasil karena binatang api mengamuk, yang selama ini mengamatinya dengan iri, telah bergegas maju. Apa yang ditampilkan oleh Raging Flambis sebelumnya hanyalah keganasan dan kekuatan yang besar. Oleh karena itu, Fang Hu ini bahkan tidak memperhatikannya. Melihat Raging Flambis sedang bergegas, tangannya yang besar segera menyapu ke arah Raging Flambis. Menurutnya, meskipun telapak tangannya tidak bisa membuat binatang api mengamuk itu terbang, ia seharusnya bisa melumpuhkannya. Namun, dia salah. Karena sosok Raging Flambis melintas, ia benar-benar menghindari penghindarannya, dan langsung menggigit tubuhnya. Karena terkejut, tangannya yang lain dengan cepat menyapu bagian depan dadanya. Siapa yang tahu bahwa binatang api mengamuk akan melompat tepat di belakangnya. Khawatir dia akan diserang secara diam-diam, dia segera berbalik. Pada saat itu, manusia dan binatang begitu saja, berputar-putar di sekitar lapangan seni bela diri. Namun, bagaimana mungkin Fang Hu, yang tubuhnya awalnya tidak gesit, bisa membalikkan Raging Flambis. Pada saat ini, kelemahannya semakin diperbesar oleh Raging Flambis. Memahami bahwa dia bukanlah lawan makhluk roh ini, dia segera mengangkat tangannya dan menyerah. Untungnya, dia menyerah lebih awal, jika tidak, dia pasti akan berakhir seperti lurong. 248. Setelah mengalahkan dua orang berturut-turut, Linlong langsung masuk ke daftar delapan orang. Dalam dua pertandingan tersebut, ia hanya mengandalkan Raging Flambis untuk menang, dan selain keganasan dan kelincahannya, performa Raging Flambis tidak terlalu istimewa, sehingga ia tidak mendapat perhatian khusus. Sebaliknya, ia dianggap sebagai yang terlemah di antara delapan orang. Setelah dua pertandingan, semua orang lelah, sehingga pertandingan dilanjutkan pada sore hari. Hari masih pagi, jadi Linlong dan tetua Lian He tiba di sebuah penginapan yang diatur oleh Istana Cakrawala Mengjulang. Dalam beberapa jam ini, selain beberapa orang yang mencari Penatua Lian He, tidak ada masalah besar. Orang-orang ini adalah orang-orang yang biasanya memiliki kontak dengan Sekte Miriat Bis. Mereka secara alami datang karena mereka penasaran mengapa hanya ada sedikit orang dari Sekte Miriat Bis. Dengan penjelasan Penatua Lian He, mereka tidak memiliki pertanyaan lagi. Ini juga alasan mengapa Linlong mempertahankan Penatua Lian He. Kalau tidak, mustahil baginya untuk berpura-pura menjadi seseorang dari Sekte Segudang Binatang. Saat waktu pertandingan sore tiba, Linlong keluar dari penginapan dan berjalan menuju lapangan Pencak Silat. Selanjutnya, seperti di pagi hari, kedelapan orang itu terlebih dahulu naik ke atas panggung untuk memperlihatkan wajah mereka. Di antara delapan orang, An Yun tidak diragukan lagi yang paling populer. Saat dia naik ke atas panggung, sorak-sorai dari bawah panggung semakin nyaring. Selain itu, ada juga pemuda tampan bernama Pang Jun yang juga mendapat perlakuan serupa. Tentu saja, dibandingkan dengan An Yun, antusiasme penonton jelas jauh lebih lemah. Di antara delapan orang, bukan keduanya yang menarik perhatian Linlong. Sebaliknya, itu adalah dua orang lainnya. Salah satunya adalah seorang pemuda bernama Liao Lichang dengan wajah biasa yang nyaris tanpa ekspresi. Meskipun pemuda ini tampaknya hanya memiliki kekuatan master bela diri tingkat sembilan, Linlong samar-samar merasa bahwa dia sepertinya memiliki semacam kartu truf. Orang lainnya adalah seorang pemuda yang sangat cantik bernama Fan Yu. Menurut banyak orang, jika pemuda ini mengenakan pakaian wanita, maka dia adalah seorang wanita. Namun, penonton tidak menyangka bahwa dia adalah seorang wanita, karena tenggorokannya yang menonjol memberitahu mereka bahwa dia adalah pria sejati. Selain dua orang ini, Linlong tidak peduli dengan orang lain. Tentu saja, kedua orang ini pun tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Menurutnya, tidak ada orang lain yang bisa menjadi menantu Qian Ping. Setelah mereka berdelapan muncul, Qian Ping, penguasa istana-istana Cakrawala Transcendent, naik ke atas panggung untuk pertama kalinya. Qian Ping terlihat sangat halus. Setiap gerakannya tidak memberikan tekanan apapun. Bisa dibilang dia yang berdiri di tengah kerumunan itu tampil sangat biasa. Namun, Linlong tahu itu hanyalah ilusi karena dia tahu bahwa kekuatan Qian Ping telah mencapai ranah Marsial Lord tahap akhir. Setelah Qian Ping naik ke panggung dan mengucapkan beberapa patah kata, kompetisi resmi dimulai. Delapan dari mereka secara alami bertarung berpasangan juga. Namun, yang mengejutkan Linlong, kali ini mereka tidak menarik undian. Sebaliknya, mereka membiarkan tiga orang dari kekuatan terkuat untuk memilih lawan mereka. Orang pertama yang menerima perlakuan seperti itu adalah Master Sekte Muda dari Sekte Langit Nayun, An Yun. Melihat bahwa dia adalah orang pertama yang menerima kehormatan seperti itu, wajah An Yun secara alami dipenuhi dengan rasa bangga. Setelah itu, dia berjalan ke depan panggung dan berbalik, melihat ketujuh orang lainnya di belakangnya. Menurut pendapat semua orang, An Yun pasti akan memilih Linlong atau Fan Yu yang cantik. Alasannya adalah karena mereka berdua adalah yang terlemah dari delapan orang. Tentu saja, An Yun punya rencananya sendiri untuk mendapatkan hak istimewa seperti itu. Dia pasti tidak akan memilih mereka yang tampaknya lebih kuat. Jadi, pandangannya tertuju pada Linlong dan Fan Yu. Setelah berpikir beberapa lama, dia tetap memilih Linlong. Bagaimanapun, dia paling memahami Linlong. Selain itu, dia telah menganalisis Linlong melalui Elefe Rong dan Fang Hu. Dia tahu bahwa Linlong hanya mengandalkan kekuatan binatang roh. Jika dia mencekik binatang roh, Linlong bukan tandingannya. Memikirkan hal itu, dia memandang Linlong dengan bangga dan berkata, saya memilih Linfeng dari sekte 10.000 binatang. Bagus. Sekarang keduanya sudah diputuskan, mari kita undang ketua sekte muda dari sekte Harimau Phoenix, Pang Jun, untuk memilih lawannya. Setelah beberapa saat, pertarungan akhirnya ditentukan. Lawan Chong Jun adalah Fan Yu yang cantik. Pemuda berpenampilan biasa, lawan Liao Lichang, adalah seorang pemuda dari kelompok yang sama dengan Linlong. Dua orang lainnya bermargama dan Lu. An Yun dan Linlong akan bertanding di pertandingan pertama. Saya mendengar bahwa pemuda dari sekte 10.000 binatang ini menyinggung master sekte muda An Yun. Sepertinya dia tidak akan bisa menghindari rasa sakit fisik. Sakit fisik, itu terlalu mudah baginya. Saya mendengar bahwa dia menghancurkan tinju seseorang dari Cloud Skysec. Saya khawatir pemuda ini harus membayar mahal. Melihat An Yun dan Linlong berdiri di atas panggung, orang-orang di bawah panggung segera mulai berdiskusi. Mereka tidak memiliki harapan yang tinggi pada Linlong, jadi mereka pada dasarnya berbicara tentang bagaimana An Yun akan memberi pelajaran pada Linlong. Di atas panggung, An Yun dengan bangga berkata kepada Linlong, Lin Feng, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa artinya menjadi seorang kultifator yang kuat. Linlong terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia langsung melepaskan raging flambis. Melihat raging flambis yang sangat ganas, ekspresi An Yun sedikit berubah. Kemudian, dia mencibir dan berkata, kamu hanya mengandalkan makhluk roh seperti anjing. Setelah aku membunuhnya, mari kita lihat apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk bertarung di masa depan. Meskipun dia mengatakan itu, An Yun tidak berani gegabuh. Dia langsung menamparkan raging flambis di depannya. Siapa sangka sosok raging flambis tiba-tiba berubah? Setelah menghindari serangan An Yun, ia sekali lagi menerkam ke arah An Yun. Beberapa gerakan ini jauh lebih cepat dibandingkan saat dia berhadapan dengan Fang Hu dan Lurong. Ekspresi seorang Yun berubah. Dia dengan cepat menggunakan keterampilan bela diri defensif. Pada saat itu, raging flambis menabrak tubuhnya dengan keras, menyebabkan dia terhuyung. Adapun raging flambis, hanya sedikit terguncang akibat dampaknya. Bagaimana mungkin An Yun berani meremehkan binatang api mengamuk? Melihat sosok raging flambis berhenti sejenak dan kemudian menerkam ke arahnya lagi, dia dengan cepat mengeluarkan pedang panjang di punggungnya. Ini adalah pedang penyegel rune. Aku tidak pernah menyangka kalau binatang roh ini akan begitu ganas. Hal itu memaksa kepala sekolah mudaan menggunakan pedang penyegel rune. Kali ini, betapapun ganasnya makhluk roh ini, ia tidak akan mampu mengalahkan kepala sekolah mudaan. Kekuatan Yun awalnya berada di puncak alam Master Bella diri tingkat 9. Begitu dia menggunakan rune Sealing Sword, kekuatannya pasti akan sangat kuat hingga mendekati level Martial Lord. Jadi, bagaimana orang-orang di tempat kejadian berpikir bahwa binatang roh dapat mengalahkan An Yun? Begitu rune Sealing Sword muncul, kepercayaan diri An Yun meningkat. Setelah tertawa dingin, rune Sealing Sword di tangannya menebas ke arah raging flambis di udara. Sosok binatang api mengamuk itu berkelebat dan ia mengelak. Namun, meskipun jangkauan menghindar dari binatang api mengamuk sangat besar, ia masih berada dalam jangkauan serangan pedang penyegel rune. Setelah kabur, pedang di ujung menebas tubuh raging flambis. Mereka tidak pernah menyangka akan selesai begitu saja. Melihat itu, beberapa orang yang merasa kasihan pada binatang api mengamuk hanya bisa menggelengkan kepala. Dari apa yang mereka lihat, dengan kekuatan rune Sealing Sword, raging flambis pasti akan terbunuh dalam satu serangan. Namun, yang tidak mereka duga adalah pedang itu menebas tubuh raging flambis, namun hanya menjatuhkannya ke tanah. Segera setelah itu, di bawah tatapan takjub orang banyak, binatang api mengamuk itu bangkit dan menerkam ke arah An Yun, yang berada di dekatnya. Bagaimana mungkin An Yun berpikir bahwa binatang api mengamuk akan begitu ganas? Karena lengah, dia langsung diterkam oleh raging flambis. Melihat binatang api mengamuk dengan mulut berdarah terbuka lebar, An Yun sangat ketakutan sehingga dia membuang pedang penyegel rune di tangannya. Makhluk roh apa itu, yang begitu ganas? Melihat raging flambis yang masih begitu ganas meski memiliki luka mengerikan di tubuhnya, semua orang di tempat kejadian tercengang. Bahkan ahli seperti Qian Ping pun sama. Lagi pula, serangan tadi berasal dari rune sealing swat. Meski di ujung cahaya pedang agak lemah, kekuatan serangannya tetap tidak bisa diremehkan. Siapa yang mengira bahwa binatang roh benar-benar mampu menerima serangan itu secara paksa? Tetap di tanganmu. Ketika raging flambis menerkam An Yun dan langsung menggigitnya, suara yang keras dan jelas segera terdengar di tempat kejadian. Segera setelah itu, seorang tetua langsung terbang ke atas panggung. Namun, semuanya masih terlambat. Binatang api mengamuk telah menggigit lengan An Yun. Pada saat ini, Lin Long memberi isyarat agar binatang api mengamuk kembali. Melihat pemandangan ini, penonton yang berada di lokasi kembali terpana. Mereka tidak menyangka bahwa murid dari sekte seribu binatang ternyata begitu berani. Dia bahkan berani melukai master muda sekte Cloud Sky, dan bahkan dengan paksa menggigit lengannya. Kita harus tahu bahwa pengaruh sekte Cloud Sky sama besarnya dengan pengaruh beberapa sekte seribu binatang. Jika ketua sekte-sekte Cloud Sky marah, apakah masih ada tempat bagi sekte seribu binatang untuk bertahan hidup di wilayah utara? Di bawah panggung, bahkan wajah Penatuahe berubah menjadi hijau. Meskipun Lin Long telah membantunya memberi pelajaran pada An Yun, ini benar-benar menciptakan musuh besar bagi sekte seribu binatang. Berat, kamu benar-benar berani melukai master muda sekte Cloud Sky kami. Tetua sekte Cloud Sky yang bermarga Fang, yang terbang ke atas panggung, meraung dengan marah. Lin Long tidak mau repot-repot memperhatikannya. Sebaliknya, dia melihat ke arah tetua istana Ling Xiao yang bertindak sebagai wasit. Penatuahe itu mengerutkan kening, tetapi masih berkata dengan suara yang jelas, pemenang kompetisi seni bela diri ini telah diputuskan. Pemenangnya adalah Lin Feng dari sekte seribu binatang. Berat, kamu kejam. Namun, aku khawatir kamu tidak akan bisa meninggalkan kota Yue Utara ini hidup-hidup. Setelah dengan kejam memelototi Lin Long, Penatuah Fang dan murid-murid sekte Cloud Sky lainnya yang melompat ke atas panggung membawa An Yun turun dari panggung. Jika bukan karena ini adalah kompetisi seni bela diri untuk pasangan, dia pasti akan segera bergegas membunuh Lin Long. Mendengar kata-kata seperti itu, Lin Long hanya tersenyum tipis. Dia tidak peduli sama sekali. Sikap tak kenal takut seperti ini menyebabkan penonton di tempat kejadian terkejut tanpa henti. Mereka yang tidak mengetahuinya akan mengira bahwa Lin Long adalah murid dari suatu sekte besar. Setelah Lin Long meninggalkan panggung, kompetisi seni bela diri kedua dimulai. Kedua kontestan tersebut adalah Chong Jun dan Fan Yu. Dalam kompetisi bela diri ini, penonton tentu saja lebih menyukai Chong Jun. Namun, hasilnya juga membuat mereka kaget tiada henti, karena yang kalah sebenarnya adalah Chong Jun. Apalagi dia kalah tanpa amarah sedikitpun. Kekuatan Fan Yu benar-benar berada di atas kekuatannya. Untungnya, Chong Jun tidak terluka. Fan Yu hanya berhenti pada saat yang tepat. Chong Jun hanya mengira dia telah mengambil kesemek yang lembut. Siapa sangka kalau itu sebenarnya kentang panas? 249. Setelah itu, dua pertandingan berikutnya diputuskan dengan cepat. Pemenangnya adalah Liao Lichang yang berpenampilan biasa dan seorang pemuda lainnya bermargama. Itu tidak berbeda dari dugaan Lin Long. Dengan kata lain, empat finalis adalah Lin Long, Fan Yu, Liao Lichang, dan Ma Ying Long. Kali ini, mereka akan melakukan undian untuk memilih lawannya. Pertarungan terakhir adalah Lin Long melawan Fan Yu dan Liao Lichang melawan Ma Ying Long. Lin Feng dari sekte 10 ribu binatang, binatang spiritualnya terlalu kuat. Ada kemungkinan 80 hingga 90 persen dia akan memenangkan kompetisi ini. Menurutku juga begitu. Lagi pula, bahkan orang yang paling populer, An Yun, dikalahkan oleh makhluk roh ini. Meskipun Fan Yu telah menunjukkan sisi kuatnya sebelumnya, masih mustahil baginya untuk menang melawan kuda hitam seperti Lin Feng. Setelah Lin Long dan Fan Yu berdiri di panggung latihan seni bela diri, penonton langsung mulai berdiskusi. Hampir semua orang mengira Lin Long akan menjadi pemenang dalam kompetisi ini. Lagi pula, makhluk spiritualnya telah tampil terlalu gagah. Kali ini, Qian Ping, yang duduk di tempat terbaik di belakang panggung latihan seni bela diri, tiba-tiba melihat ke seorang pria parubaya di sebelah kirinya dan bertanya dengan bingung, Saudara Guo, mengapa saya merasa bahwa Lin Feng binatang buas roh agak mirip dengan binatang buas roh Tetua Lian He dari sekte 10.000 binatang? Apakah kamu mempunyai perasaan yang sama? Sebelum pria parubaya itu bisa menjawab, seorang pria tua di sebelah kanan Qian Ping menganggup dan berkata, saya juga memiliki perasaan yang sama. Mungkinkah Tetua Lian He memberikan binatang rohnya kepada Lin Feng? Pria parubaya di sebelah kiri Qian Ping bertanya dengan heran. Saya kira tidak. Saya pernah bertarung melawan penatua Lian He sebelumnya, jadi saya memiliki kesan yang mendalam terhadap binatang roh Penatua Lian He. Meskipun binatang roh ini sangat mirip dengan binatang roh Penatua Lian He, masih ada perbedaan besar. Orang di sebelah kiri pria parubaya itu menyela. Orang-orang yang duduk di samping Qian Ping adalah master sekte atau master sekte dari kekuatan utama. Itu sebabnya mereka bisa duduk di samping Qian Ping. Namun, mereka semua sedang mendiskusikan makhluk roh Lin Long saat ini. Pada akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan bulat bahwa makhluk spiritual Lin Long kemungkinan besar bukanlah makhluk spiritual milik Penatua Lian He. Begitu mereka mulai berbicara, mereka mulai mendiskusikan dua orang di atas panggung. Menurut semua orang, menurut Anda siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkannya? Tentu saja, Lin Feng memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Namun, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan kemenangan Fan Yu. Oh, apa yang dikatakan pemimpin sekte Wang? Fan Yu ini adalah seseorang dari sekte pengayakan Teduh. Keanehan teknik budidaya dan keterampilan bela diri sekte pengayakan Teduh bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte Yin Yu. Oleh karena itu, dia mungkin punya cara untuk menghadapi Lin Feng. Pemimpin sekte Wang benar. Bagaimanapun, Lin Feng terutama mengandalkan binatang rohnya. Setelah binatang rohnya ditahan, dia akan kalah. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya mengangguk setuju. Pada saat ini, seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Namun, Tuan Istana Kian, Anda sangat optimis bahwa An Yun akan mendapatkan yang pertama, tetapi kecelakaan seperti itu telah terjadi. Apakah Anda tidak merasa menyesal? Pada saat itu, tujuh atau delapan orang segera memusatkan pandangan mereka pada Kian Ping. Mereka sudah lama ingin tahu jawabannya, tapi mereka tidak bisa mengungkitnya karena hubungan mereka. Sekarang setelah seseorang mengungkitnya, mereka tentu ingin tahu jawabannya. Kian Ping tersenyum acu-ta'acu, alasan guru istana ini menyelenggarakan kompetisi bela diri ini adalah untuk memilih talenta muda yang paling cocok untuk menjadi menantu saya. Jika saya benar-benar ingin An Yun menjadi menantu saya, mengapa saya harus melakukannya? Melakukan tindakan yang tidak perlu. Jadi begitu, mendengar kata-kata Kian Ping, yang lain menganggupkan kepala. Saat mereka berdiskusi, Lin Long dan Fan Yu sudah mulai bertarung di atas panggung. Keduanya tidak berkomunikasi sama sekali. Setelah tetua istana Cakrawala mengjulang mengumumkan dimulainya kompetisi, mereka segera mulai bertarung. Lin Long melepaskan Raging Flambis, sementara Fan Yu langsung menggunakan keterampilan bela diri untuk menyerang Raging Flambis. Namun, dia tidak melawan Raging Flambis secara langsung seperti lawan Lin Long. Sebaliknya, ia menggunakan metode perang gerilya. Teknik gerakannya sangat luar biasa. Oleh karena itu, dia sebenarnya seimbang dengan Raging Flambis. Sementara penonton masih menganggupkan kepala dan memuji pilihan cerdasnya, dia sudah berada dalam posisi yang dirugikan. Binatang roh ini sungguh kuat. Sepertinya tidak lama lagi Fan Yu akan kalah. Pada saat ini, kerumunan menghela nafas pada kenyataan bahwa Lin Long memiliki binatang roh. Namun, pada saat ini, Fan Yu, yang terpaksa mundur oleh binatang api mengamuk, tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh pelan. Segera setelah itu, cahaya menyelaukan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Cahaya ini sangat mencolok. Setiap orang yang hadir tidak punya pilihan selain menggunakan tangan atau benda untuk menutupi mata mereka. Hanya ketika cahayanya menghilang barulah mereka meletakkan tangan atau benda di tangannya. Pada saat ini, semua orang terkejut karena Fan Yu telah melewati binatang api mengamuk dan menerkam ke arah Lin Feng, yang berada di ujung lain panggung. Raging Flambis jelas tertinggal beberapa langkah. Jelas sekali bahwa binatang api mengamuk itu dibutakan oleh cahaya dan Fan Yu memanfaatkan kesempatan ini untuk menerkam ke arah Lin Feng. Untuk menangkap bandit, pertama-tama kita harus menangkap pemimpinnya. Langkah Fan Yu ini sungguh brilian. Fan Yu telah melepaskan diri dari binatang roh. Lin Feng akan kalah. Segera, semua orang mulai memuji Fan Yu. Meskipun hampir semua orang yang hadir mengetahui gerakan Fan Yu ini, tidak ada yang berpikir bahwa dia akan menggunakannya dalam momen yang menegangkan dan intens seperti itu. Bahkan An Yun, yang sudah terluka namun menolak pergi, menggunakan tangannya yang tidak terluka untuk menamparkan pahanya. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak memikirkan rencana cemerlang sebelumnya. Fan Yu ini benar-benar pintar. Dia menggunakan batu petir biasa untuk melumpuhkan binatang roh dan menggunakannya sebagai kesempatan untuk menyerang lawannya. Qian Ping dan yang lainnya juga penuh pujian. Pada saat ini, tidak ada yang meragukan bahwa Fan Yu tidak akan bisa memperoleh kemenangan. Sementara mereka memuji Fan Yu, mereka secara alami menghela nafas atas kecemerlangan kompetisi seni bela diri ini. Hasil setiap pertandingan di luar dugaan semua orang. Tepat pada saat ini, cahaya melintas di tangan Fan Yu, yang bergegas menuju Linlong. Tanpa disadari, pedang rahasia tiba-tiba muncul di tangannya. Tidak hanya itu, ada jejak samar api spiritual yang berkobar di dalam cahaya pedang yang samar-samar terlihat. Adegan seperti itu menyebabkan semua orang yang hadir tercengang. Itu sebenarnya adalah pedang penyegel rahasia yang diperkuat oleh api spiritual. Seseorang segera berseru. Tidak apa-apa jika ada pedang penyegel rahasia, tapi sebenarnya ada pedang penyegel rahasia yang diperkuat oleh api spiritual. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Harus diketahui bahwa pedang penyegel rahasia yang ditingkatkan oleh api spiritual jauh lebih berharga daripada pedang penyegel rahasia biasa. Bisa dikatakan ada permintaan tetapi tidak ada pasokan. Biasanya, hanya satu dari seribu pedang penyegel rahasia yang dapat ditingkatkan dengan api spiritual. Alasannya adalah karena terlalu sulit untuk membuat pedang penyegel rahasia yang diperkuat oleh api spiritual. Bukan hanya masyarakat biasa yang kaget. Bahkan Qian Ping dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat Fan Yu di panggung seni bela diri. Harus diketahui bahwa mereka tidak memiliki pedang penyegel rahasia seperti itu. Sekte pengayakan teduh ini benar-benar bersedia mengeluarkan modalnya. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Di tengah keterkejutannya, Fan Yu sudah menyerang di depan Lin Long. Dia mengangkat runik siling swat di tangannya tinggi-tinggi dan cahaya pedang di runik siling swat segera mulai melonjak. Pada saat inilah tubuh Fan Yu tiba-tiba meledak dengan energi yang kuat. Energi yang kuat ini sepertinya secara langsung menyebabkan kekuatannya menerobos ke alam master bela diri LV-9. Di bawah pengaruh energi ini, kekuatan pedang penyegel rahasia, yang telah melonjak hingga ekstrim, menjadi semakin menakutkan. Untuk sesaat, sepertinya hal itu dapat secara langsung membagi seluruh panggung seni bela diri. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kekuatan Fan Yu tiba-tiba melonjak? Lin Feng sudah selesai. Bahkan jika dia berjumlah sepuluh orang, dia tidak akan mampu menahan gerakan ini. Bahkan jika binatang api mengamuk ada di depannya sekarang, dia tidak akan mampu menahan gerakan ini. Untuk sesaat, pemikiran seperti itu terlintas di benak orang-orang di bawah panggung seni bela diri. Keterampilan rahasia? Itu pasti keterampilan rahasia. Seseorang di samping Qian Ping berseru kaget. Qian Ping dan yang lainnya menganggup diam-diam. Mereka juga dapat melihat bahwa Fan Yu seharusnya menggunakan semacam keterampilan rahasia untuk tiba-tiba meningkatkan kekuatannya. Namun, menggunakan begitu banyak keterampilan sekaligus sepertinya melebih-lebihkan Lin Feng, bukan? Di saat yang sama mereka terkejut, mereka juga memiliki keraguan seperti itu. Sama seperti semua orang mengira Lin Long akan kalah, Lin Long dengan ringan mengerutkan alisnya. Dia tidak terkejut dengan kekuatan lawannya, tapi dia penasaran mengapa Fan Yu menggunakan begitu banyak kartu truf sekaligus. Kita harus tahu bahwa kekuatan yang selalu dia tunjukkan hanyalah kekuatan seorang seniman bela diri dengan spirit beast yang cukup kuat. Fan Yu tidak layak menggunakan begitu banyak kekuatan. Mungkinkah, Lin Long merasa hanya ada satu kemungkinan. Namun, tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia harus memblokir serangan lawannya terlebih dahulu. Menghadapi serangan seperti itu, meskipun Lin Long adalah seorang seniman bela diri dengan kekuatan martial lord, dia tidak berani gegabuh. Dia segera menggunakan keterampilan bela diri pertahanan tingkat bumi tingkat tinggi dari sekte seribu binatang. Setelah keterampilan bela diri itu digunakan, lapisan energi mendalam transparan segera menutupi seluruh tubuhnya. Di permukaan energi yang sangat besar, bahkan ada nyala api berwarna kemasan yang menyala. Sial, Lin Feng adalah pengendali api spiritual. Kekuatan Lin Feng sebenarnya sangat kuat. Jika ada yang memperlakukannya sebagai seniman bela diri biasa, mereka akan menyesalinya sampai mati. Aku tidak pernah menyangka bahwa selain memiliki binatang roh sekuat itu, kekuatannya juga akan sangat kuat. Orang-orang dari sekte seribu binatang benar-benar akan menjungkir balikkan surga. Melihat kekuatan yang ditunjukkan Lin Long, orang-orang di tempat kejadian segera berteriak kegirangan. Tidak heran mereka begitu bersemangat karena seorang seniman bela diri yang mencapai alam master bela diri tingkat 9 dan juga memiliki api spiritual hanyalah eksistensi yang tak terkalahkan bagi seniman bela diri di alam yang sama. Selain itu, orang yang memiliki api spiritual seperti itu awalnya adalah murid dari sekte seribu binatang yang cukup biasa dalam jalur budidaya bela diri. Namun, meski begitu, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang berpikir bahwa Lin Long akan mampu memblokir serangan Fan Yu. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan Fan Yu pada saat itu benar-benar melampaui alam master bela diri tingkat ke-9. Dalam situasi seperti itu, meskipun Lin Long adalah seorang pengendali api spiritual, mereka masih tidak berpikir bahwa dia bisa memperoleh kemenangan. 250. Pedang kuat Lin Long menebas ke arah Lin Long. Meskipun Lin Long telah mengeluarkan rune siling swat miliknya, itu masih tidak signifikan dibandingkan dengan tebasan pedang lawannya. Dia masih tidak mampu memblokir aura pedang yang kuat. Aura pedang menebas dan mengenai tubuh Lin Long. Namun, yang membuat semua orang tercengang adalah Lin Long hanya mundur beberapa langkah. Sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Bagaimana ini mungkin, semua orang berteriak dalam hati mereka. Bahkan Qian Ping dan yang lainnya tidak percaya. Mungkinkah api spiritual di tubuh Lin Feng begitu kuat sehingga bisa langsung memblokir aura pedang Fan Yu yang sangat kuat? Mereka merasa bahwa inilah satu-satunya alasan yang masuk akal. Namun, sepertinya hal itu terlalu sulit dipercaya. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa ini sepenuhnya disebabkan oleh teknik tubuh Lin Long? Baru saja, dia tidak hanya mengaktifkan api spiritual logam, tapi dia juga mengaktifkan teknik tubuhnya. Karena api dari teknik tubuhnya sepenuhnya disembunyikan oleh api spiritual logam, tidak ada seorang pun yang bisa membedakannya. Dengan tambahan kedua jenis energi ini, keterampilan bela diri pertahanan dari sekte 10.000 binatang, yang awalnya tidak mampu memblokir serangan lawannya, secara alami mampu dengan mudah memblokir aura pedang lawannya. Melihat serangannya benar-benar diblok oleh lawannya, Fan Yu pun tertegun. Dia segera sadar kembali dan sekali lagi melambaikan Rune Siling Swat di tangannya, menebas ke arah Lin Long. Namun, jelas sekali bahwa serangan sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak energinya. Oleh karena itu, Rune Siling Swat tidak sekuat sebelumnya. Dalam hal ini, bagaimana dia bisa menjadi ancaman bagi Lin Long? Terlebih lagi, binatang api mengamuk sudah menerkam ke arahnya dari belakang. Dengan dua orang dan seekor binatang menyerang dari depan dan belakang, dia langsung berada dalam situasi yang sulit. Lin Feng ini benar-benar terlalu menakutkan. Dia tidak hanya memiliki binatang spiritual, dia juga sangat kuat. Sepertinya dia akan mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri ini. Pemikiran ini muncul di benak orang-orang di bawah panggung. Namun, apa yang tidak dipahami oleh orang-orang di bawah panggung adalah bahwa dalam periode waktu berikutnya, Lin Feng, yang menyerang dari depan dan belakang, jelas memiliki beberapa peluang untuk menjatuhkan lawannya. Namun, dia tidak melakukannya. Apa yang sedang dilakukan Lin Feng? Saat mereka merasa bingung, Raging Flambis tiba-tiba menemukan kelemahan di pertahanan lawan. Cakar tajamnya tiba-tiba menyambar pakaian di depan dada lawan. Suara pakaian robek terdengar, dan kemudian sebuah bola bundar muncul di hadapan semua orang. Ya Tuhan, Fan Yu ini sebenarnya seorang wanita. Untuk sesaat, semua orang di bawah panggung berteriak kaget. Bahkan Qian Ping, yang semula duduk, berdiri dari tempat duduknya. Menantu Qian Ping pada dasarnya adalah seorang laki-laki. Kini, sebenarnya ada seorang wanita yang menyamar menjadi pria untuk mengikuti kompetisi pencaksilat. Terlebih lagi, dia sangat kuat. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Selain terkejut, ada hal lain yang tidak bisa dia mengerti. Bagaimana mungkin Lin Feng bisa melihat penyamaran seorang pria padahal dia tidak bisa? Selain Qian Ping yang memiliki pemikiran seperti itu, para ahli lain yang hadir juga memiliki pemikiran yang sama. Anda melihat bagian pribadinya terekspos di depan semua orang, Fan Yu terkejut sekaligus marah. Dia buru-buru melingkarkan lengannya di dada untuk mencegah tubuhnya terlihat. Karena itu terjadi begitu tiba-tiba, dia tidak punya waktu untuk menyembunyikan suaranya. Suaranya yang jernih dan tajam sekali lagi menunjukkan kepada semua orang bahwa dia adalah wanita sejati. Pada saat ini, Lin Long tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia menyilangkan tangan dan menatap lawannya dengan penuh minat. Sejujurnya, dia tidak menyangka lawannya adalah seorang wanita sampai dia menggunakan teknik rahasia itu. Itu karena teknik rahasia yang dia gunakan hanya bisa digunakan oleh wanita. Karena Fan Yu adalah seorang wanita, kompetisi seni bela diri ini tidak perlu dilanjutkan. Setelah tertegun sejenak, tetua Istana Cakrawala mengjulang berkata, Pemenang kompetisi seni bela diri, Lin Long. Hantu tua Yin Kui dari sekte pengayakan teduh itu benar-benar berani menipuku. Di bawah panggung, Qian Ping dengan dingin mendengus dan langsung berjalan menuju orang-orang dari sekte pengayakan teduh. Begitu saja, pertandingan menegangkan berakhir dengan dramatis. Setelah Lin Long meninggalkan panggung, Liao Lichang dan Ma Ying Long juga berdiri di atas panggung. Meski Fan Yu adalah seorang wanita, namun kemeriahan pertandingan sebelumnya antara Fan Yu dan Lin Long sudah membuat penonton kurang tertarik dengan pertandingan antara Liao Lichang dan Ma Ying Long. Menurut mereka, betapapun bagusnya pertarungan mereka berdua, pasti tidak akan bisa dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya. Seperti yang diharapkan, pertandingan antara Liao Lichang dan Ma Ying Long sangat membosankan. Tidak ada hal yang menarik sama sekali. Dalam suasana yang membosankan, Liao Lichang mengalahkan Ma Ying Long dengan kekuatannya sendiri. Ma Ying Long awalnya tidak punya niat bertarung. Lagi pula, setelah menyaksikan kekuatan Lin Long yang kuat, dia merasa bahkan sepuluh orang darinya tidak akan bisa menandingi Lin Long. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa ingin bertarung dengan Liao Lichang? Oleh karena itu, dia dengan mudah dikalahkan. Hasilnya telah ditentukan. Selanjutnya adalah pertempuran terakhir. Namun, karena kekuatan dahsyat yang ditunjukkan Lin Long, tidak ada yang optimis dengan peluang Liao Lichang. Bahkan seniman bela diri kuat yang hadir pun merasakan hal yang sama. Pada saat ini, Qian Ping telah tiba di lokasi Sekte Pengayakan Teduh. Melihat Qian Ping secara pribadi datang kemari dengan ekspresi cemberut, tetua terkemuka dari Sekte Pengayakan Teduh buru-buru berkata dengan ekspresi pahit, Tuan Istana Qian, aku benar-benar minta maaf. Fan Yu ini baru saja bergabung dengan Sekte Pengayakan Teduh kami. Master Sekte kami telah menerimanya sebagai murid karena kecintaannya pada bakat. Siapa sangka dia sebenarnya adalah seorang wanita? Di mana kakek tua Yin Kui itu? Minta dia untuk datang menemuiku. Qian Ping tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan yang lebih tua. Tetua itu secara alami tidak senang melihat Qian Ping memarahi Master Sekte mereka. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun saat ini. Dia hanya bisa terus berbicara dengan ekspresi pahit, Guru Sekte kami tidak datang hari ini. Semuanya diputuskan oleh saya. Apakah begitu? Pada saat ini, Qian Ping akhirnya melihat ke arah sesepu itu dan berkata dengan keras, Kalau begitu, Penatua Zhang, kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Saya tahu, saya tahu. Penatua Zhang buru-buru mengangguk. Bahkan jika Qian Ping tidak mengatakan apapun, dia sudah berencana untuk memberi pelajaran pada Fan Yu ini. Jika ringan, dia akan mengurungnya dan menderita sakit fisik. Jika itu berat, dia akan meminta Master Sekte untuk mengeluarkannya dari Sekte Penyaringan Teduh. Namun, pada saat ini, seseorang di sampingnya tiba-tiba berteriak, Tetua Zhang, Fan Yu telah menghilang. Lenyap, wajah Penatua Zhang merosot. Dia jelas ada di grup dan ada orang yang menjaganya. Bagaimana dia bisa menghilang dalam sekejap mata? Aku tidak tahu apa yang digunakan Fan Yu. Saat dia melepaskannya, kami berdua langsung merasa pusing. Saat kami bangun, dia sudah pergi. Orang yang berbicara sebelumnya berkata dengan ekspresi tertekan. Cepat temukan dia, Penatua Zhang meraung dengan marah. Dua orang yang melakukan kesalahan dengan cepat mulai mencarinya. Adapun Penatua Zhang dan yang lainnya, mereka juga melihat sekeliling. Namun, ada kerumunan orang di sekitar mereka dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Fan Yu. Elder Zhang, kembalilah dan beritahu Master Sektemu bahwa aku, Qian Ping, ingin dia memberiku keadilan. Setelah berbicara, Qian Ping pergi dengan marah. Tidak heran kalau dia marah. Jika Lin Feng tidak menang, kemungkinan besar menantunya adalah Fan Yu. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika putrinya menikah dengan seorang wanita dan dia, kepala istana, tidak tahu apa-apa. Ketika Qian Ping kembali ke tempat duduk aslinya dan amarahnya sedikit meredah, final panggung seni bela diri telah dimulai. Liao Li Chang dari Sekte Kayu luar biasa. Di atas panggung, Liao Li Chang yang berpenampilan biasa menangkupkan tangannya dan berkata. Melihat Liao Li Chang benar-benar membuka mulut untuk berbicara, orang-orang di bawah panggung merasa bahwa ini adalah pengalaman baru. Sebelumnya, Liao Li Chang tidak mengucapkan sepatah kata pun dan selalu berpenampilan seperti seorang pembunuh berwajah dingin, menyebabkan beberapa orang mengira dia adalah seorang bisu. Lin Long dari Sekte Miriat Bis. Lin Long membalas salamnya. Setelah suara Lin Long turun, Liao Li Chang langsung menyerang dengan telapak tangannya. Saat mereka berdua sedang bertanding, Tidak jauh di belakang Kian Ping, seorang gadis berusia 14 atau 15 tahun yang berpenampilan seperti pelayan sedang menemani seorang wanita muda yang terlihat seperti wanita muda dari keluarga bangsawan yang mengenakan kerudung menutupi wajahnya. Pandangan mereka semua terfokus pada dua orang di panggung seni bela diri. Nona muda, katakan padaku, yang mana yang lebih kamu sukai? Gadis berusia 14 atau 15 tahun itu membuka mulutnya dan bertanya. Melihat nona mudanya tidak berbicara, gadis itu berkata lagi, menurutku, nona muda pasti menyukai pemuda tampan itu. Meskipun dia mengatakan itu, gadis itu tidak menyadari bahwa tatapannya pada dasarnya terfokus pada pemuda tampan itu. Huff, gadis kecil, kamu benar-benar dangkal. Wanita muda itu mendengus. Mungkinkah wanita muda itu menyukai lelaki tua kecil berkulit gelap yang selalu berwajah datar itu? Gadis itu memiringkan kepalanya dan berkata, Huff, apa yang kamu tahu? Kata wanita muda itu. Itu benar. Jika aku seorang nona muda, tentu saja aku juga tidak akan menyukai pemuda tampan itu. Kata gadis itu seolah dia sama sekali tidak terkejut dengan pilihan nona mudanya. Saat mereka berdua berbicara, kedua orang di atas panggung telah bertukar lebih dari sepuluh gerakan. Tidak, harus dikatakan bahwa Liao Lichang telah bertukar lebih dari sepuluh gerakan dengan raging flambis. Yang mengejutkan penonton adalah bahwa Liao Lichang, yang seharusnya dirobohkan oleh binatang api mengamuk dalam beberapa gerakan, ternyata bisa bertahan begitu lama. Terlebih lagi, meskipun dia terus-menerus diserang oleh raging flambis, dia tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Meski begitu, penonton masih belum menyangka bahwa Liao Lichang akan tampil sebagai pemenang. Bagaimanapun, Lin Long, yang baru saja menunjukkan kekuatan yang luar biasa, belum bergerak. Begitu Lin Long dan binatang api mengamuk menyerang dari kedua sisi, Liao Lichang tidak akan mampu melawan sama sekali. Penonton merasa sekarang tinggal menunggu kapan Lin Long yang berada di atas panggung akan berhenti bermain dengan Liao Lichang. Saat penonton merasa pertarungan semacam ini agak membosankan, pemandangan tiba-tiba berubah. Mereka melihat tangan Liao Lichang bergetar, dan sebuah benda tiba-tiba meledak di panggung seni bela diri. Segera setelah itu, kepulan asap tebal segera menyebar di panggung seni bela diri dan langsung menutupi Liao Lichang dan binatang api mengamuk. Awan asap ini sangat tebal, dan kerumunan orang tidak dapat melihat dengan jelas situasi di dalamnya. Selain itu, asap menyebar dengan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, asap itu benar-benar menyelimuti seluruh panggung seni bela diri dan tidak menyebar.